PEMBANGKIT TENGA LISTRIK WUTAN RILM Setelah penghalang alam hutan dipatahkan, debu memasuki galaksi atas seperti awan gelap, mengisyaratkan badai yang akan datang. Sufang melihat lebih dari selusin sosok melepaskan aura mereka dari lubang penghalang. Beberapa mulai memperbaikinya, dan beberapa keluar untuk membunuh. Seperti yang diharapkan dari dunia ini, mereka dapat memberikan respons komprehensif dengan begitu cepat. Lebih dari selusin ahli, masing-masing memiliki asal-usul dunia yang kuat. Karena Sufang juga memperoleh asal-usul di Pulau Iblis Bintang Tujuh saat itu, ditambah dengan asal-usul dunia yang tidak terbatas, tidak sulit untuk melihat asal-muasal para pembudidaya. Orang ini masih sangat muda, baru berusia 30 tahun. Dia memiliki wajah yang tampan dan sangat mendominasi. Ketika dia melihat kura-kura abadi mengambang di galaksi di depannya, yang ada hanya keterkejutan di matanya. Dia tiba-tiba sadar kembali dan menatap Sufangda di atas, orang gila mana yang berani menyerang alam hutan ku. Sufang menilai ahli di depannya yang hampir sama kuatnya dengan Master Heiyun dan berkata, karena kamu adalah seorang kultifator asal, aku akan langsung ke pokok persoalan. Saat penguasa alam hutanmu merebut gerbang Siansa, dia telah jatuh di alam Zuotian. Tujuan saya di sini adalah untuk mengambil dunia kecil. Kalian mantan pembangkit tenaga listrik di bawah penguasa alam bisa setia kepada saya. Dapat dikatakan bahwa saya menginginkan alam hutan ini. Sang ahli tidak takut, kamu tidak tahu besarnya langit dan bumi. Sejak kelahiran hutan Rilemku, Rilem Lord berturut-turut telah mewariskannya dari generasi ke generasi. Bagaimana mungkin ada orang sepertimu yang merebutnya? Pergi. Kalau tidak, begitu alam hutanku diserang, kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Su Fang tidak peduli. Hanya dengan beberapa kata, dia bisa mendapatkan wutan Rilem. Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum, kalau begitu aku hanya bisa dengan paksa mendapatkan alam hutan dan membiarkan ahlimu keluar. Kamu tidak cukup untuk aku tekan. Saya melihat bahwa Anda memiliki kemampuan untuk berani mengabaikan alam hutan saya, kultifator asal muda itu melambaikan tangannya dan keluar dari kehampaan. Para ahli lainnya bergegas keluar satu demi satu. Su Fang hendak bergerak dan membunuh orang-orang ini, tetapi dia tidak menyangka kura-kura abadi akan berkata dengan santai, kamu bahkan tidak perlu melakukan ini. Makanku tidak cukup, jangan ragu. Bagaimana aku bisa enggan berpisah dengan begitu banyak ahli di alam hutan? Apa jadinya tanpa orang-orang ini? Awasi kakek kura-kuramu. Baiklah, baiklah, mari kita lihat penampilanmu. Sejujurnya, saya masih belum sepenuhnya paham tentang kekuatan dan kemampuanmu. Kalau begitu buka matamu lebar-lebar. Menghadapi penggarap asal alam hutan, yang sekuat seorang pemimpin, Su Fang sedang berbicara dan tertawa bersama kura-kura abadi. Sebaliknya, hal ini justru membuat marah para penguasa lapangan hutan. Mereka memanggil senjata ajaib mereka, dan masing-masing bergerak dengan kecepatan yang mendekati teleportasi. Dibandingkan dengan Su Fang, mereka jauh lebih lambat. Pembudidaya sumber asal bergerak semakin cepat, menembus sungai bintang. Seolah-olah dia menghilang tanpa jejak. Sepertinya kekuatan dan kemampuannya bukanlah masalah kecil. Dalam sekejap mata, dia berada kurang dari satu mil jauhnya dari kura-kura abadi. Kura-kura abadi perlahan bergerak. Ia membuka mulutnya tepat di depan mata Su Fang. Kelihatannya dia sedang menguap, tapi dia membuka mulutnya dan menghembuskan nafas. Bas, gelombang. Detik berikutnya. Sumber penggarap dan selusin master di belakangnya dibungkus erat oleh aura merah dengan aura iblis di ratusan meter sungai star, seolah-olah sungai star telah mengembun menjadi sesuatu yang lain. Peng-peng gelombang. Tuan-tuan itu bukanlah kesemek yang lembut. Entah kenapa mereka dibelenggu. Mereka tidak bisa bergerak, tapi mereka bisa mengaktifkan roh primordial mereka dan melepaskan kekuatan spiritual mereka untuk melepaskan senjata ajaib mereka untuk melepaskan serangan yang menakjubkan. Senjata ajaib itu mengeluarkan aura yang menakjubkan, tapi itu cukup untuk membuat auranya sedikit bergetar. Kura-kura abadi tiba-tiba menarik napas panjang. Jangan gelombang. Tampaknya ia menguap lagi, tetapi dengan seteguk ini, lebih dari selusin master, bersama dengan senjata ajaib mereka, tersedot ke dalam mulut besarnya. Baru pada saat itulah master sumber asal mengetahui betapa kuatnya kura-kura abadi. Dia sendiri tidak berarti, ibarat telur dibenturkan ke batu, hasilnya pecah. Tidak, setelah pembudidaya sumber asal berteriak putus asa, lebih dari selusin orang ditelan oleh kura-kura abadi sekaligus. Haha, nak, hari ini aku akan memulai pembantaian. Sudah bertahun-tahun, dan aku sudah cukup cemberut. Alam melodi abadi tidak cukup untuk kubunuh. Galaksi dengan dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya ini lebih seperti itu. Lihat aku membalikkan lapangan wutan ini. Sufang tidak hanya sangat gembira, tetapi para master di sekitar lapangan wutan juga merasa terdorong. Baru pada saat itulah mereka menyadari kengerian sebenarnya dari kura-kura abadi. Kura-kura abadi meneriakan beberapa patah kata, membawa Sufang melintasi galaksi dan mendekati lapangan wutan. Ia sepenuhnya memperlakukan galaksi sebagai perairan sehingga ia dapat berenang dengan bebas, santai, dan bebas. Apa? Goblin besar yang sangat kuat. Ribuan master telah berkumpul di lubang penghalang di lapangan wutan. Semakin banyak master. Satu demi satu penggarap sumber asal melihat tuan di pihak mereka dibunuh dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka marah dan takut, tetapi mereka takut pada monster kura-kura yang menakutkan itu. Berhenti dan bunuh monster kura-kura itu. Yang lain, cari tahu dari mana orang-orang ini berasal. Salah satu penggarap sumber asal mulai memberi perintah. Master Rilem yang baru akan segera memimpin banyak master untuk membunuh kita, tapi sebaiknya kita mengandalkan diri kita sendiri untuk membunuh orang-orang ini. Master Rilem tidak perlu mengambil tindakan. Itu akan menghilangkan sikap lapangan wutan kita. Dalam sekejap, lebih banyak lagi ahli yang datang. Para penggarap sumber asal itu mulai bergerak secara terpisah. Sebagian dari mereka terbang keluar dari lubang dan membentuk segel tangan di atas penghalang. Beberapa dari mereka membuat formasi di bawah untuk menutup lubang. Beberapa dari mereka menggunakan kemampuan khusus mereka untuk diam-diam memata-matai para ahli di sekitarnya. Kalian saja tidak cukup. Aku telah hidup selama ratusan ribu tahun. Membunuh kalian semua itu mudah. Melihat bahwa mereka telah tiba di depan alam hutan, mereka hanya berjarak seribu meter dari penghalang. Kura-kura abadi melihat lebih dari seribu ahli membentuk formasi, dan itu sangat kuat. Dengan alam zwotian di belakang mereka sebagai sumbernya, itu berubah menjadi formasi pedang kiber bentuk oval. Lebih dari sepuluh pedang kiraksasa terbentuk, menyebabkan kura-kura kematian menunjukkan senyuman sinis. Su Fang di punggungnya tidak bisa menahan tawa. Kekuatan formasi tidak bisa diremehkan. Lalu bagaimana kita bisa menyerah terlebih dahulu? Apa ini? Sulit. Anggur jenis apa ini? Tempat sampah. Menundukkan dan memblokir ikan bas di choking Yong Yu Barium Milk Yi Ao Jun. Ingin menjadi sombong. Su Ya. Membunuh. Formasi Gritswotki segera meledak juga. Lebih dari seribu ahli mengarahkan jari mereka ke langit. Siu-siu-siu. Lebih dari sepuluh pedang kiraksasa yang panjangnya ratusan meter terbang keluar dari formasi. Pedang ki sangat kuat. Namun, dua aliran gas beracun menyembur keluar. Salah satu dari mereka bergegas menuju formasi, sementara yang lain bergegas menuju lubang penghalang. Ketika gas beracun mengalir menuju formasi, kebetulan bertemu dengan pedang kiraksasa. Mengikuti senyuman menyeramkan dari kura-kura abadi, gas beracun itu segera menyebar, seperti badai yang menyapu pedang kiraksasa. Si-zi-zi. Ketika racun iblis itu menyentuh pedang kiraksasa, ia segera ditolak oleh pedang ki. Kekuatan pedang pedang ki benar-benar menakjubkan. Kekuatan serangan formasi pedang ini telah melampaui para penggarap sumber asal, mencapai tingkat Rilem Masters. Namun meski begitu, racun iblis itu hanya bisa ditolak. Itu tidak bisa dihilangkan oleh pedang ki. Racun iblis segera menerkam pedang ki raksasa, meledak dengan kekuatan korosif. Ini secara mengejutkan merusak segel pedang terbang dan ki lapis demi lapis, hingga mengelupasnya. Racun iblis yang tersisa juga menyapu formasi pedang ki di area yang luas. Para ahli di belakang sangat ketakutan hingga mereka gemetar. Mereka buru-buru mengubah formasi serangan menjadi formasi bertahan. Baru pada saat itulah mereka terus-menerus mundur dari racun iblis. Racun iblis di bawah juga tanpa ampun turun ke lubang penghalang. Para ahli yang padat bersatu dan meminjam penghalang dunia hutan. Kekuatan pertahanan mereka juga sangat mengejutkan. Dan mereka bahkan berubah menjadi gelombang serangan besar, menggunakan kekuatan ofensif mereka untuk melakukan serangan balik terhadap racun tersebut. Kura-kura abadi masih memuntahkan racun iblis. Ia dengan bangga membawa Sufang ke depan, saya bilang orang-orang ini tidak cukup. Haha, ayo teruskan jalan menuju dunia hutan. Sufang sedikit sombong, luar biasa, sungguh luar biasa. Kura-kura abadi, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Saya dapat dengan jelas melihat bahwa setelah kamu bertemu dengan saya, keseluruhan kekuatanmu telah meningkat pesat. Berhentilah mencoba menaruh emas di wajahmu. Sekarang, lihat aku menggigit penghalang dunia itu sampai hancur dan hancur. Para ahli hutan world menderita racun iblis. Dalam periode waktu ini, bagi para kultifator, jarak ini dapat dicapai di dunia hutan dalam beberapa tarikan napas. Tapi untuk kura-kura abadi, butuh waktu satu jam penuh. Ia terus mengeluarkan racun iblis. Racun iblis telah menyebabkan para ahli hutan world babak belur. Mengapa kura-kura abadi begitu besar? Racun iblis yang dimuntahkannya secara alami berukuran besar. Akan menjadi keajaiban jika Big Goblin bisa memuntahkan racun iblis setinggi 100 meter. Di sisi lain, racun iblis Big Goblin yang normal terbatas. Itu tidak bisa diludahkan untuk waktu yang lama. Sufang telah bertarung dengan banyak Big Goblin. Para goblin besar itu tidak selalu mengeluarkan racun. Tapi kura-kura abadi benar-benar berbeda. Itu melanggar aturan ini. Tidak hanya mengeluarkan racun iblis dalam jumlah besar, para ahli dunia hutan tidak menghadapi situasi seperti itu. Membunuh. Formasi pedangki juga berubah menjadi formasi pertahanan. Tapi itu bisa ditekan oleh racun iblis. Itu hampir terjebak pada penghalang dunia. Ribuan ahli sebenarnya tidak punya cara untuk mundur. Mereka tiba-tiba melepaskan harta ajaib mereka sendiri. Ribuan harta ajaib, dan semuanya adalah harta ajaib tingkat raja. Seberapa kuatkah mereka? Suara mendesing. Su Fang, yang berada di belakang kura-kura abadi, tiba-tiba menyeberangi Sungai Xing dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Adapun kura-kura abadi, separuh tubuhnya berdiri tegak di Sungai Xing. Ribuan harta ajaib membombardirnya. Sungai Xing juga melonjak dengan kekuatan harta ajaib. Dentang. Dentang. Tapi semua harta ajaib mengenai cangkang kura-kura abadi. Dan bukan sejumlah besar harta sihir yang langsung menghancurkan cangkangnya. Sebaliknya, ketika harta sihir mengenai cangkangnya, terdengar suara yang memekakkan telinga. Kemudian, harta ajaib kembali dengan cara yang sama saat mereka datang. Tidak, harta ajaib kembali dengan cara yang sangat berbeda. Mereka diguncang oleh cangkang keras hingga kehilangan kendali dan terbang ke segala arah di Sungai Xing. Untuk sesaat, rasanya seperti kembang api yang meledak di Sungai Xing. Itu sangat spektakuler. Kalian manusia adalah makananku. Setelah kehilangan harta sihir mereka, para ahli dunia hutan berpikir bahwa dengan membuang begitu banyak harta sihir, semua orang dapat bergandengan tangan dan membunuh Kura-Kura kematian. Sekalipun mereka tidak membunuhnya, mereka masih dapat melukainya secara serius. Sekalipun mereka tidak melukainya secara serius, mereka masih bisa memblokirnya. Baru sekarang mereka tahu bahwa mereka salah. Cangkang keras dan tubuh Kura-Kura Abadi telah mengguncang ribuan harta sihir. Selain itu, para ahli tidak dapat mengendalikan harta sihir mereka dan menyerang lagi. Kura-Kura Abadi membuka mulutnya dan memanfaatkan momentum tersebut untuk menggigit formasi pertahanan yang melekat pada penghalang dunia. Itu memperlihatkan deretan gigi tajam dan menggigit formasi pertahanan dengan suara keras. Di bawah formasi yang menyedihkan, ribuan ahli dengan punggung mereka melawan penghalang dunia, formasi pertahanan yang melindungi mereka langsung meledak di bawah serangan gigi tajam dan kekuatan suci Kura-Kura Abadi. Formasi pertahanannya benar-benar hancur. Kekuatan ledakannya menewaskan banyak ahli. Untungnya, tidak ada rasa sakit. Rasa sakitnya hanya hilang dalam sekejap. Namun para ahli yang selamat, dengan putus asa dan berjuang, ditelan oleh Kura-Kura Abadi. Penghalang yang terhubung dengan penghalang dunia sekali lagi berada di bawah kekuatan Kura-Kura Abadi. Tapi kali ini berbeda. Kura-Kura Abadi membuat lubang besar di penghalang. Dunia hutan sekali lagi berguncang di sungai Sing. Dan Kura-Kura Abadi memperlakukan para ahli di mulutnya seperti daging gemuk. Setelah beberapa gigitan, ia menelan mereka hidup-hidup. Bunuh, bunuh iblis Kura-Kura ini. Beberapa ahli bergegas untuk memperkuat, tetapi ketika mereka melihat Kura-Kura Abadi memakan teman mereka, bahkan harta sihir mereka pun bergetar. 802. Benar-benar kuat. Kura-Kura iblis itu bukanlah binatang dari dunia kecil, itu seperti iblis abadi. Ini terlalu mengerikan. Bahkan jika penguasa sektor wutan masih hidup, dia tidak akan mampu menahan serangan ini. Lubang besar lainnya tercipta di dunia wutan. Di galaksi yang jauh, ribuan prajurit kuat yang bersembunyi bersama Yu Yingying tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan apa yang mereka lihat. Bahkan Yu Yingying, prajurit inti dari dunia kabut roh dan murid dari penguasa sektor, berada dalam kondisi terkejut dan tidak percaya. Di dalam galaksi. Di atas penghalang dunia yang bergetar. Su Fang perlahan terbang dan melayang di atas penyu abadi. Melihat dunia wutan di bawah lubang, suasana hatinya berbeda, Kura-Kura Abadi, kamu tidak mengecewakanku. Itu bukan masalah besar. He he, jika kamu bisa membiarkanku berubah menjadi manusia dan melampaui kesengsaraanku menjadi yaw imortal, maka aku bisa membantumu membunuh dewa ketika aku pergi ke dunia besar. Membunuh dewa ini tidak masalah. Jelas sekali, penyu abadi berada dalam suasana hati yang lebih baik daripada Su Fang. Tentu saja, dengan banyaknya manusia yang kuat sebagai makanan. Deng dengungan-dengungan. Dan kemudian, pada saat ini, sebagai dunia kecil, dunia wutan langsung mendapat reaksi komprehensif. Sebagian besar penghalang dunia di atas dunia wutan memiliki banyak formasi suan guang. Setiap formasi adalah sebuah gerbang. Di dalam setiap gerbang, ada ribuan dan puluhan ribu prajurit kuat dari dunia wutan. Mereka semua dipimpin oleh prajurit inti yang kuat dari dunia wutan. Ada 50 hingga 60 ribu orang yang muncul dan membentuk puluhan formasi gerbang. Kemudian, mereka mulai mengaktifkan formasi gerbang yang dibangun di atas penghalang dunia. Mereka mengeluarkan harta sihir mereka dan meninggalkan formasi gerbang menuju galaksi. Su Fang sedikit terkejut, Ini menarik. Sebagai dunia kecil, dunia wutan seharusnya memperlakukan saya sebagai musuh mereka. Aum Auman Mengelilingi dunia wutan, goblin besar dan pejuang kuat yang melayang di galaksi akhirnya menerima perintah Su Fang. Dalam sekejap, Big Goblin menyerang dari depan. Big Goblin berubah menjadi wujud aslinya. Ini bukanlah sebuah pertempuran. Begitu mereka menyerang, mereka akan meledakkan wujud aslinya. Yang terjadi selanjutnya hanyalah pembantaian dan haus darah. Ledakan Di sebelah kanan, di atas penghalang dunia, serangan aura iblis seperti pusaran meletus dari sekelompok Big Goblin. Mereka bentrok langsung dengan ribuan ahli wutan rilem yang keluar dari formasi susunan portal. Bakat Big Goblin di Bima Sakti adalah kemampuannya untuk bertahan hidup. Belenggu Bima Sakti pada mereka kurang dari setengah belenggu manusia. Oleh karena itu, terlepas dari apakah itu pelanggaran atau kecepatan, mereka jelas lebih unggul dari manusia. Di antara para Big Goblin ini, ada terlalu banyak Big Goblin yang kuat. Sufang juga memberi mereka pil impotensi yang tak terhitung jumlahnya untuk dikonsumsi. Dengan kekuatan yang, kekuatan Big Goblin meningkat. Setelah bertahun-tahun ditekan oleh Sufang, kekuatan Goblin besar manakah yang tidak berlipat ganda atau bahkan berlipat ganda. Para ahli Big Goblin lainnya juga bertarung dengan para ahli yang telah dipisahkan dari penghalang dunia alam hutan. Hampir semuanya saling membunuh. Tanpa mengandalkan dunia kecil dan penghalang dunia, para ahli alam hutan akan kesulitan membuat formasi di Bima Sakti. Bima Sakti membelenggu kehidupan. Begitu ki asli, kekuatan Dharma, dan bahkan harta karun ajaib digunakan, mereka akan terbelenggu oleh kekuatan Bima Sakti. Dengan banyaknya orang yang membuat formasi di Bima Sakti, itu akan memakan waktu lama, dan mereka tidak akan bisa mengendalikannya dalam waktu yang lama. Itu akan membuang-buang ki asli. Alam hutan memiliki banyak orang, puluhan ribu orang, dan mereka semua berada di alam bulu dan alam peri. Mereka pastilah para elit di bawah penguasa alam hutan. Suara mendesing. Suara mendesing. Formasi susunan portal yang paling dekat dengan Sufang. Ribuan ahli mulai berpisah dan meninggalkan alam hutan. Tiba-tiba, seorang kultifator muda menjadi orang pertama yang membawa pedangnya. Kecepatannya sangat cepat hingga hampir seperti teleportasi. Itu adalah seorang pria berjubah putih. Usianya sekitar 27 atau 28 tahun. Dilihat dari penampilannya, dia jauh lebih tua dari Sufang. Dan menilai dari auranya, dia berkali-kali lebih kuat dari Sufang. Dia adalah raksasa yang bisa melampaui Sufang secara keseluruhan. Dan dia adalah seorang anak ajaib. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, anak ajaib ini tiba di depan Sufang dalam waktu kurang dari dua tarikan napas. Pedangki langsung menembus dada Sufang. Sufang menggunakan Fire Cloud Steps dan menghindar tepat waktu. Gerakan pihak lain, setiap langkah, setiap gerakan, tidak bisa lepas dari kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Pada saat yang sama, Fire Cloud Steps diaktifkan, dan sisa kekuatan menghancurkan pedangki. Seperti yang diharapkan dari keajaiban terkenal dari alam Suotian. Pemuda berbaju putih itu bergerak dan muncul di sisi kiri Sufang. Kehendak pedangnya terjalin menjadi aura pedang di tubuhnya. Dia adalah seorang ahli jalan pedang yang ekstrim. Dia sepertinya tahu asal-usul Sufang. Dia memandang Sufang dari atas ke bawah dengan penuh kekaguman. Sufang berkata dengan tenang, sepertinya Wutan Rilem sudah mengetahui siapa aku. Sudut mulut pemuda itu terangkat. Kamu terlihat seperti berusia dua puluhan, dan kekuatanmu sangat mengejutkan. Tidak banyak orang sepertimu di dunia kecil terdekat. Selain itu, tujuan Wutan Rilemku adalah untuk menangkapmu. Bisa dikatakan bahwa alam Wutanku sama sekali tidak asing denganmu, Sufang. Kamu adalah murid penguasa alam Wutan. Saat itu, aku berada di alam Suotian dan menyaksikan dia mengikuti anak bintang tujuh, Huang Yuran, dan Holi. Di bawah konfrontasi dewa yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya terjatuh. Ada juga sejumlah besar ahli yang dibawa oleh Wutan Rilem Lord. Itu memang tuanku. Apa yang bisa dilakukan Rilem Lord ketika bertemu dengan dewa? Saya melihat bahwa Anda juga berbakat. Saya akrab dengan alam Suotian, dan Anda juga akrab dengan saya. Tiga dewa turun untuk menangkap saya dan meminta artefak dao kepada saya. Anak bintang tujuh tidak dapat melakukan apapun padaku. Dewa tidak bisa melakukan apapun padaku. Apakah menurutmu alam Wutan bisa melakukan apapun padaku? Belum tentu. Keberuntungan karmamu luar biasa, tapi hari ini, kamu masih berani menyerang alam Wutanku. Artinya keberuntungan karmamu sudah berakhir. Sekarang, saya akan memberi Anda pilihan baru. Alam Wutan ada dalam jangkauan saya, dan itu juga sesuatu yang harus saya peroleh. Anda dapat tunduk kepada saya sekarang dan berkultivasi bersama saya. Dengan bakat dan pengasuhan saya, Anda pasti akan melakukannya melampaui tiga dewa di masa depan. Haha, Su Fang, kamu benar-benar mengira kamu adalah seseorang. Saya akui bahwa Anda memang orang yang luar biasa. Saya mendengar bahwa Anda tidak memiliki inti emas, dan Anda baru berkultivasi selama beberapa ratus tahun dalam penyegelan abadi sekte. Kamu bahkan lebih terkenal daripada murid tiga yang mulia, Huang Lingyao, Seng Changsheng, dan Pangeran Sui. Tapi lalu kenapa? Pangeran Sui dan dua lainnya harus berlutut di depanku, apalagi orang sepertimu yang baru berkultivasi selama beberapa ratus tahun. Kalau begitu maafkan aku, kamu hanya bisa menjadi mayat. Mari kita lihat seberapa mampu kamu mengatakan itu dengan percaya diri. Bunga es langit, hati pedang bumi. Pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba mengeluarkan aura tertinggi. Di bawah ledakan auranya, aura agung dilepaskan ke arah Su Fang. Aura ini tiba-tiba muncul di depan Su Fang. Di atasnya ada bunga besar pedang es yang dibentuk oleh pedang ki yang tak terhitung jumlahnya. Di bawahnya ada lebih banyak lagi pedang ki yang terbentuk dari jalinan pedang ki, mengangkat bunga pedang es di kehampaan. Tidak buruk, tapi... Su Fang sedikit menunjukkan ekspresi penghargaan. Tapi, yang lain mengerutkan kening, tidak mengerti, dan juga meremehkan untuk mengerti. Dalam sekejap, bunga pedang es melesat menuju Su Fang. Ciii! Uff! Bunga pedang es ditekan ke bawah. Pada saat ini, pemuda itu masih merasa bangga, menyaksikan bagaimana Su Fang akan dibunuh oleh kemampuan ilahi yang luar biasa di langit ini. Cahaya putih kehampaan menyapu lehernya. Cahaya putih pedang menembus lehernya. Kepalanya langsung terbang dan menghilang dari lehernya. Darah muncrat dari lukanya seperti air mancur ke galaksi. Seorang jenius tak tertandingi yang berasal dari alam hutan dibunuh oleh pedang Su Fang dalam waktu singkat. Dia akan kehilangan nyawanya saat ini. Bam! Namun, Su Fang masih harus menghadapi serangan menakjubkan dari bunga pedang es. Pertahanan emas muncul di tubuhnya, seperti jubah Taoisme emas. Jubah Taoisme ini bukanlah aura atau energi sederhana. Itu adalah kemampuan ilahi yang luar biasa. Itu adalah jubah pertahanan Tao yang dibentuk oleh armor dewa embryo daging, kitab suci asal dewa kaisar sage, dan energi sejati Su Fang yang menakjubkan. Itu tidak menyatu dengan tubuh emas tak terkalahkan. Di bawah perlindungan jubah Taoisme emas, Su Fang langsung menyerang bunga pedang es. Saat dia bertabrakan dengannya, Su Fang tidak terluka sama sekali. Bahkan jubah emas Taoisme tidak rusak. Ia mengamuk melalui pedang es dan bunga, membuat lubang di dalamnya. Serangan dari jenius itu hampir sepenuhnya diabaikan oleh budidaya Su Fang saat ini. Bunuh, bunuh anak ini. Ribuan ahli sudah mendekat. Ketika mereka melihat Su Fang membunuh ahli mereka yang tiada taranya, siapa yang tidak terkejut. Tapi sekarang setelah mereka membunuh di sini, mereka tidak punya jalan keluar. Mereka harus bertarung sampai mati dengan Su Fang. Bertarung sampai mati. Apakah itu mungkin? Kura-kura abadi dan Su Fang bekerja sama untuk membalikkan langit. Kura-kura abadi membubung ke langit di atas penghalang alam hutan, menyebabkan sungai bintang bergetar. Sangat disayangkan ribuan ahli hanya ingin berurusan dengan Su Fang dan mengabaikan kura-kura kematian. Pada saat ini, ketika kura-kura kematian berguling dan menghantamkan cangkangnya langsung ke arah mereka, sebagian besar dari mereka ingin melarikan diri, namun hanya sedikit dari mereka yang berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Para ahli yang tersisa mungkin terlalu takut dengan kura-kura kematian sehingga tidak bisa bereaksi, atau mereka adalah para kultifator yang percaya bahwa diri mereka tidak terkalahkan. Hasil Suara gemuruh terdengar, dan sungai bintang beriak dengan bekas luka bintang yang merusak. Kura-kura abadi menggunakan cangkangnya untuk menghancurkan medan energi pertahanan para ahli, menyebabkan mereka kehilangan pusat gravitasinya. Mereka bisa batuk darah atau meledak di tempat. Ada lebih banyak lagi ahli yang, karena kehilangan pusat gravitasinya, tidak mampu mengendalikan diri, dan jatuh ke kedalaman sungai bintang seperti mayat. Ini adalah pembantaian. Di kedalaman sungai bintang, para ahli dari alam kabut roh telah lupa mengapa mereka datang ke sini. Mereka awalnya datang untuk membantu Sufang dan mengambil alih alam hutan, tapi sekarang, Big Goblin dan ahli yang dibawah Sufang terlalu ganas, terutama Big Goblin. Mereka semua berubah dari tubuh aslinya, dan kilat memenuhi langit. Kadang-kadang, cahaya artefak dao akan mengguncang langit. Sebuah dunia kecil dengan puluhan ribu ahli sebenarnya tidak mampu unggul di bawah serangan lebih dari 10 ribu ahli dan Big Goblin. Satu-satunya hal yang ada di mata Yu Yingying saat ini adalah Sufang. Sufang terlalu kuat, dia langsung membunuh ahli alam asal sepertiku. Bahkan seorang dewa pun tidak akan bisa membunuh ahli tingkat ini dengan mudah. Seberapa kuatkah kamu? Apakah kamu benar-benar seorang kultifator yang telah berkultifasi selama ratusan tahun? Saat ini, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Lihat, lihat, lihat iblis kura-kura raksasa itu. Semua ahli tertarik dengan pemandangan ini. Ternyata di atas penghalang alam hutan. Pada waktu yang tidak diketahui, kura-kura kematian telah menggunakan tubuhnya untuk melompati penghalang alam hutan, menggunakan tubuhnya untuk menghancurkan penghalang alam hutan. Setiap serangan mampu membuat lubang di penghalang alam hutan. Jadi aku benar-benar meremehkan kura-kura abadi ini. Tubuhnya keras, sehingga kekuatan serangannya juga menakutkan. Serangan seperti itu dapat dengan mudah menghancurkan penghalang alam hutan. Tentu saja, jika ia tidak memiliki kemampuan seperti itu, mengapa aku harus melakukannya? Menghabiskan begitu banyak usaha untuk itu. Di atas sungai bintang, Su Fang mengambang. Di sekelilingnya terdapat para ahli yang masih hidup yang berhasil menghindari serangan kura-kura kematian. Ada sekitar 500 orang. Mereka tidak berani menghadapi kura-kura abadi, jadi mereka ingin menyingkirkan Su Fang. 803. Para ahli ini sudah mengaktifkan harta ajaib mereka. Jika bukan di bawah kaki mereka, maka itu berada di atas kepala mereka. Salah satu raksasa sumber asal berteriak, hanya dia. Tidak perlu takut padanya. Su Fang, yang dikepung, melambaikan tangannya, dan kepala ahli muda yang dia bunuh muncul di telapak tangannya. Pakar sumber asal yang lain. Baru saja, aku memberi rekanmu kesempatan untuk bekerja untukku. Aku, Su Fang, pasti akan merebut alam Zuotian. Hari ini, jika kamu ingin menghentikanku, maka aku akan membunuh kalian semua. Tetapi jika Anda menyerah, maka ketika saya mendapatkan alam Zuotian, Anda akan menjadi raja di wilayah Anda sendiri. Anda tidak perlu melihat wajah penguasa alam. Saya akan memberi Anda kebebasan dan sumber daya. Kepala berdarah itu masih berlumuran darah, dan sepasang mata besar yang tidak bisa menutup dengan tenang mengeluarkan bercak darah. Seolah-olah ahli muda ini tidak hanya diliputi keputus asaan, tapi juga penyesalan. Kenapa dia mati di sini? Tak perlu dikatakan lagi, kepala itu mengejutkan setiap ahli. Untuk sesaat, kaki mereka seolah-olah terpaku pada tanah. Raksasa sumber asal gemetar. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Realm Lord lama telah jatuh, dan sekarang Realm Lord baru telah lahir. Mengapa dunia kecil kita harus takut pada satu kultifator? Saya tidak berpikir Anda semua takut padaku. Baru saja, Anda semua tahu betapa kuatnya kura-kura raksasa itu. Lihatlah alam hutan. Penghalang dunia di depannya terlalu lemah. Tidak peduli berapa banyak ahli Anda mengirim, mereka tidak akan menjadi tandingan saya. Orang-orang selalu berada di ambang ketakutan. Mereka akan meledak dengan potensi yang tak terbayangkan. Setiap orang hanya mempertimbangkan pilihan mereka sendiri. Karena kamu telah mengembangkan sumber asal alam hutan, maka kamu harus menjadi salah satu penguasa alam hutan. Yang lain punya pilihannya sendiri. Jika kamu ingin menghentikanku, silakan lakukan. Tatapan Sufang tiba-tiba menjadi tajam, dia mengabaikan orang lain, hanya tokoh agung yang memiliki alam asal hutan. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Harta ajaib yang diambil ahlinya bergetar hebat. Ternyata itu adalah tombak yang panjang. Tombak itu dikelilingi api. Tiba-tiba, ia melesat seperti anak panah. Nyala api adalah sayap anak panah. Didorong oleh ahlinya, ia menembus sungai bintang. Terlebih lagi, kualitas tombaknya tidak buruk. Saat menembus sungai bintang, ia mengeluarkan aura harta karun sepanjang 300 meter. Itu sudah cukup untuk membunuh kultifator manapun di bawah level Realm Lord. Uuh! Namun, sebelum senjata ajaib itu mencapai Sufang, aurora aneh muncul di leher ahli yang kuat itu. Itu menghilang tanpa jejak, dan begitu muncul, itu menebas leher ahli yang kuat itu. Kabut berdarah muncul, dan daging serta darah kepala mulai menyembur keluar. Di bawah pilar darah, seolah-olah sekuntum bunga berdarah sedang disangga. Kepala itu segera kehilangan keseimbangan dan mulai berguling-guling di sungai berbintang. Sedangkan untuk harta magis, ia kehilangan auranya di udara. Karena telah kehilangan keinginan penggarap yang mengendalikannya, itu menjadi harta karun tanpa pemilik. Orang sepertimu bukan tandinganku. Pikirkan baik-baik sebelum menyerang. Jika aku ingin membunuhmu, hanya butuh waktu sekejap. Sufang melihat sekeliling dengan jijik dan kemudian terbang menuju kura-kura abadi. Para ahli itu tercengang di tempat mereka berdiri, melihat mayat kedua raksasa asal tersebut. Mereka mungkin tidak akan pernah melupakan pemandangan ini seumur hidup mereka. Mereka bahkan berani menghadapi Sufang. Pada saat Sufang mencapai puncak penyu abadi, ada lebih dari 10 ribu harta magis, serta formasi mantra seperti jaring laba-laba, yang menyerangnya. Penyu abadi telah menciptakan lubang besar di penghalang dunia. Lebih dari 10 ribu ahli telah membentuk formasi besar di langit, melepaskan harta magis mereka untuk menghentikan penyu kematian memasuki alam hutan. Gabungan kekuatan lebih dari 10 ribu pembudidaya dan kekuatan penghalang dunia benar-benar cukup untuk menghentikan penyu abadi. Namun, penyu abadi masih perlahan maju menuju alam hutan. Jika ini terus berlanjut, 10 ribu orang pun tidak akan mampu menghentikan penyu kematian. Menguasai Seekor goblin besar sedang berlari melalui sungai berbintang dengan banyak daging. Saat Sufang hendak menyerang, dia melihat goblin besar dan membantunya membantu penyu kematian memasuki alam hutan. Goblin besar ini secara alami adalah Kaisar Vermilion. Kaisar Vermilion telah menggunakan gambar ilahi jadi anulus untuk mengolahnya. Itu juga melahap sejumlah besar ki abadi dan darah esensi abadi. Itu juga merupakan varian binatang purba dengan warisan misterius. Kekuatannya telah meningkat hingga sebanding dengan Raja Bulu Hijau. Ia tiba di sisi penyu abadi, dan di bawah sinyal Sufang, ia memuntahkan racun iblisnya. Kemudian kekuatan benda dao mengguncang langit. Kemarahan Dewa Iblis melanda formasi. Bang-bang-bang. Tubuh asli Kaisar Vermilion, ditambah dengan berlarinya, mengeluarkan taring dan racun iblisnya, langsung menyerbu ke ahli wutan rilem, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Ditambah dengan kemarahan Dewa Iblis yang menyerang lebih dari 10 ribu harta sihir, kekuatan tempur Kaisar Vermilion telah mencapai tingkat seperti itu. Raja Babi Kuda Purba memang luar biasa. Sekarang, Sufang memiliki begitu banyak varian monster, banyak di antaranya telah mencapai kekuatan tiga bencana. Dia juga memiliki racun iblis yang bahkan ditakuti oleh manusia. Hanya 20 ribu Big Goblin di bawah komandonya sudah cukup untuk menjatuhkan wutan rilem. Ditambah dengan penyu abadi yang belum mengeluarkan kekuatan penuhnya, seberapa mengerikankah hal itu. Menurut Kura-Kura Abadi, ia tidak ingin menghancurkan dunia wutan. Jika ia mau, ia bisa menghancurkan dunia wutan hingga berkeping-keping. Di luar inti bumi, dunia wutan akan berubah menjadi debu di depannya. Saat ini, banyak ahli alam wutan dibunuh oleh bawahan Big Goblin dan Sufang. Suzen Hua memiliki mutiara abadi pemurnian esensi, bersama dengan penatua Heizun, Qin Yuanhou, dan ahli lainnya, dengan menggunakan keunggulan goblin besar, tidaklah sulit untuk berurusan dengan ahli dari alam wutan. Ada juga seorang ahli dengan item Dao tertinggi, Li Haoji. Dia membunuh satu pihak sendirian, melepaskan ratusan Big Goblin, dan juga memanggil Saintes Ao Zen. Dia mengaktifkan buku surgawi transformasi setan penekan Yuan, dan sejumlah besar kutukan darah jatuh dari langit. Jika itu bukan Big Goblin, bahkan seorang kultifator pun akan terbelenggu oleh kutukan darah. Penyelamat Li Haoji bangkit dari langit dan bumi dan memiliki kemampuan luar biasa. Tidak heran dia memiliki yang Naschen Sol sebelumnya dan dapat mengendalikan item Dao. Penyelamat seperti ini terlalu menakutkan. Untungnya, saya bertemu Li Haoji lebih awal dan berteman dengannya. Jika orang seperti ini menjadi musuh, itu akan 10 ribu kali lebih menakutkan daripada Pangeran Sue dan Pangeran Ketiga. Di sisinya, ada terlalu banyak ahli yang bisa bertahan. Bersama dengan monster mulia Tong Tian, Goblin Wuling, Naga Bumi Sembilan Segmen, Raja Goblin Berkepala Sembilan, Raja Goblin Brute Force, Goblin Angin Ungu, dan Goblin Besar tak terkalahkan lainnya, mereka setara dengan penyihir Hei Yun. Meskipun penyihir Hei Yun sulit untuk dihadapi, dia tetaplah manusia. Dia tidak memiliki racun iblis yang menakutkan dan kemampuan mutasi dari Big Goblin. Lebih banyak bala bantuan. Kedua belah pihak saling membunuh di dalam dan di luar world barrier. Kemampuan sempurna Sufangda membuat puluhan ribu ahli muncul dari berbagai penghalang atau lubang dunia. Beberapa petani jelas merupakan ahli dari vaksi berbeda. Pakaian mereka menunjukkan bahwa mereka adalah vaksi utama dari dunia Wu-Hutan yang pernah dikenal Sufang. Bahkan ada ribuan ahli dari sekte pedang teratai hijau. Saya tidak takut pada Realm Lord dan vaksinya, tapi saya takut vaksi budidaya yang tak terhitung jumlahnya di dunia Wu-Hutan akan mendengarkan perintah Realm Lord dan menyerang saya. Itu tidak akan mudah. Melihat begitu banyak ahli datang untuk mendukungnya, dia mengerutkan kening sejenak. Kemudian, dia langsung memasuki world barrier sendirian. Begitu dia masuk, dia menyesal telah memasuki dunia Wu-Hutan lebih awal. Ternyata di bawah world barrier, ada sekitar selusin ahli yang dikirim oleh vaksi-vaksi besar. Mereka telah bergabung dengan vaksi di bawah Realm Lord, dan jumlahnya semakin banyak. Setelah merasakannya beberapa saat, dia tiba-tiba mengaktifkan penghalang dunia dan melewati para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada pergerakan sampai salah satu ahli tiba-tiba menguap dan tersedot ke dalam penghalang dunia. Di awan yang tinggi di langit, Sufang meraih seorang penggarap sumber asal dan muncul dari kehampaan. Orang ini hanya memiliki kekuatan bencana surgawi dari alam abadi terbang. Dalam sekejap, orang ini ketakutan. Sufang melepaskan suara iblis surgawi tertinggi, sekali lagi menyebabkan ahli ini kehilangan kemauannya. Begitu Sufang bertanya, dia menjawab dengan jujur. Penguasa alam yang baru dan baru adalah pakar nomor satu di bawah penguasa lama, penguasa di Zen. Berdasarkan instruksi penguasa lama, ia bergabung dengan dunia hutan. Setelah penguasa lama jatuh, ia menjadi penguasa alam dunia hutan. Dia tahu bahwa kau tidak mudah untuk dihadapi. Dia mengirim banyak ahli namun tetap tidak bisa menghentikanmu. Saat ini, dia berada di atas bidang dao sekte pedang terate hijau, mengumpulkan puluhan ribu vaksi sekte pedang terate hijau. Hampir semua vaksi kelas satu telah datang, termasuk jalan iblis, ras yao, dan jalan jahat. Soverein di Zen ingin vaksi-vaksi ini membantunya dan mengirimkan ahli untuk membantunya membunuhmu. Saat ini, dia berada di ladang dao sekte pedang terate hijau. Pakar itu mengungkapkan apa yang dia ketahui dan apa yang ingin diketahui Sufang. Kamu sangat jujur. Aku sudah memasang segel di yang Naschen Sol milikmu. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Pergi dan bujuklah para ahli yang kamu kenal untuk menyerah dan bergabung denganku. Sambil meraih, dia melemparkan ahli itu ke langit. Sufang dengan cepat terbang menuju sekte pedang terate hijau. Sekte pedang terate hijau. Ini bukan hal asing bagi Sufang. Ada banyak vaksi di dunia hutan, dan Sufang memiliki pemahaman tertentu tentang mereka dalam ingatannya. Dalam waktu kurang dari tiga napas, dia melintasi beberapa benua dan mencapai kedalaman. Tanah di bawahnya adalah bidang dao dari sekte pedang terate hijau. Segera setelah kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa menembus dan dia merasakan aura familiar dari sekte pedang terate hijau, banyak pembudidaya berkumpul menuju sekte pedang terate hijau. Sudah ada lebih dari seratus ribu ahli alam transformasi bersayap dan alam surgawi terbang berkumpul di atas sekte pedang terate hijau. Di antara para ahli ini, ada ahli jalan setan, jalan jahat, dan rasyao. Tampaknya mereka adalah perwakilan dari berbagai vaksi di sudut dunia hutan yang tak berujung ini. Kekuatan yang mengejutkan. Setelah menghabiskan beberapa waktu, dia merasakan aura sejumlah besar penggarap sumber asal di sekte pedang terate hijau yang memiliki sumber asal dunia hutan. Salah satu dari mereka memiliki aura dunia yang sangat kaya, benar-benar melampaui penggarap sumber asal yang pernah ditemui Su Fang sebelumnya. Jelas itu adalah penguasa di Zen. Haha, aku akan menemuimu sekarang, penguasa di Zen. Mengaktifkan kekuatan dunia, sumber asal dunia hutan bersembunyi di alam luas dan juga dikendalikan olehnya, berubah menjadi kekuatan ilahi yang besar. Ketika dia mendekati sekte pedang terate hijau, dia menghilangkan aura seorang muridnya dan menggunakan teknik pengubahan tulang untuk dengan mudah memasuki sekte pedang terate hijau. Su Fang tidak peduli dengan lebih dari 100 ribu ahli. Mereka tidak bisa bekerja untuk soverein di Zen. Harus diketahui bahwa mereka harus melihat wajah penguasa alam dunia hutan untuk membentuk vaksi mereka. Sekte pedang terate hijau layak disebut sebagai vaksi utama. Ada penghalang kuat di mana-mana. Ketika Su Fang sampai ke kedalaman penghalang, ada orang yang menghalanginya, tidak mengizinkannya masuk. Baru pada saat itulah Su Fang menggunakan kekuatan ilahi yang besar untuk menyelinap masuk secara diam-diam. Pada saat ini, Su Fang, yang mengendalikan sumber asal dunia hutan dan sumber asal sekte pedang terate hijau, bagaikan tanah tak berpenghuni. Ketika dia sampai ke kedalaman ruang di mana ki spiritual dan ki abadi saling terkait, dia segera melihat sebuah istana dengan ratusan ahli berkumpul. Kebanyakan dari mereka adalah ahli dari sekte pedang terate hijau, semuanya di alam surgawi terbang. Sejumlah kecil dari mereka adalah pakar sumber asal. Mereka seharusnya menjadi bawahan soverein di Zen. Ketika dia sampai di depan istana, dia langsung mendengar suara heroik. Su Fang belaka telah lama menjadi bandit. Di masa lalu, dia dikejar oleh vaksi yang tak terhitung jumlahnya di dunia Zuo Tian dan harus bersembunyi di mana-mana. Sekarang, dia mungkin mendapat dukungan dari beberapa ahli dan berani membunuh untuk masuk ke wuku. Tan Weld, dan itu terjadi setelah Seven Star dan Senior Holy pergi. Anak ini benar-benar bajingan dan tidak akan bisa menimbulkan gelombang apapun. Tapi anak ini juga orang yang cakep. Saya tidak tahu di mana dia menemukan para ahli ini, serta beberapa Big Goblin. Setelah mendengar itu, Su Fang menggunakan kekuatan ahli kesempurnaan agung untuk memasuki istana. Dia melihat pembicaranya adalah seorang lelaki tua berusia enam puluhan yang mengenakan jubah hitam. Dia berjanggut dan mengeluarkan perasaan yang tak terduga. 804. Jenggot lelaki tua itu seperti pegunungan yang terbalik, memancarkan aura yang tinggi. Meskipun usianya hampir enam puluh tahun, lelaki tua itu tidak terlihat tua sama sekali. Sebaliknya, dia sehat dan bugar, dan matanya penuh semangat. Ini adalah ahli tak tertandingi yang budidayanya telah mencapai puncak. Secara alami, dia adalah realm lord baru dari Wutan World, Seindisen. Dia hanya memahami dunia Wutan, tapi kidunianya sangat padat dan tak terduga. Orang ini bukan ahli alam asal biasa. Tahap kesempurnaan hebat dapat melihat melalui aula utama, dan visinya ditempatkan pada para ahli di bawah. Seperti yang diharapkan dari sekte pedang teratai hijau. Meskipun master sekte, Huang Yuran Abadi, yang berasal dari alam bawah, dan banyak ahli sekte tersebut telah jatuh di alam Zuotian, banyak dari ahli sekte pedang teratai hijau ini juga telah melangkah ke tahap tiga bencana Dao. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan nomor satu di alam hutan, dan juga memiliki hubungan misterius dengan alam hutan. Kekuatan budidaya yang lahir dengan latar belakang seperti itu dapat menciptakan banyak raksasa di alam peri. Selain mayoritas pakar sekte pedang teratai hijau, terdapat hampir 100 pakar sumber asal. Ada juga beberapa tetua yang tampaknya berada di ambang kenaikan. Status mereka jelas luar biasa. Tuan sektor yang terhormat, Su Fang benar-benar licik. Para dewa turun untuk mencarinya tetapi tidak berani menunjukkan diri mereka. Pada akhirnya, ketika para dewa pergi, dia menyerbu dunia wutan kita. Itu adalah seorang lelaki tua dari sekte pedang teratai hijau. Orang ini juga memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Dari segi aura saja, lelaki tua ini tidak jauh lebih lemah dari penguasa suci kebenaran bumi. Tampaknya lelaki tua ini saat ini adalah orang paling kuat di sekte pedang teratai hijau. Dengan jatuhnya master sekte Liu Qingfeng, sekte pedang teratai hijau akan memiliki pemimpin baru seperti lapangan wutan. Yang mulia di Zen memandang yang lebih tua. Rebus Monster Hun, Anda ingin menggulingkan Chibao. Kata-kata penganut tahu sama dengan Seng. Sakura, apa itu akasia bandit Sigma? Zong Di Wei Jin Fu Kong Lu. Diam-diam menyelinap ke sana kemari. Kasus pengadilan, apakah ini lelucon? Topi, hukuman ekstrim, apakah Anda bersedia menerimanya? Kriptonite bebas khawatir, berkeliaran di hutan belantara. Segel kerang. Jelas sekali bahwa hubungan keduanya tidak dangkal, dan perasaannya tidak biasa. Dari sekte pedang teratai hijau. Botol lompat parit mengangkat bahu. Dentang, model blok Dr. Wei cantik. Hapus lambang Yu Huai, Yu Yong Suilu. Sao Sui Isi, gunung Wei Tuo Wei Tuo Wei Mo Si Pelican Wei Si. Su Bi memutar pedangnya, apa, potong, bebek lipat kosong, tu huan, jamur sitake, suwo dan zang, layar nu, si bi babo. Seorang murid yang sangat muda dari sekte pedang teratai hijau berkata, itu hanya Su Fang. Apakah dibutuhkan begitu banyak orang? Orang ini tidak bisa dijadikan bahan lelucon. Di masa lalu, ketua sekte lama dan para celestial tidak dapat menangkapnya berkali-kali. Itu menunjukkan betapa sulitnya menghadapinya. Senior, jangan terlalu memikirkan bocah nakal. Dia bisa lolos dari kejaran dewa senior karena dia bersembunyi seperti tikus. Benar, benar. Sekarang dia sudah muncul di depan umum, ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk menekannya. Ada banyak pakar muda dan elit muda di sekitarnya. Semuanya memiliki sikap merendahkan. Mereka semua ingin menekan Su Fang dengan tangan mereka sendiri dan membuat nama mereka terkenal di dunia. Aura yang mulia di Zen berubah seketika, menyebabkan para kultifator muda segera menutup mulut mereka. Semuanya, kalian harus tahu bahwa lebih dari 200 ribu ahli dari delapan kekuatan budidaya sejati telah berkumpul di sekte pedang terate hijau. Sudah waktunya memimpin mereka untuk membunuh Su Fang. Orang-orang di bawah mengangkat tangan dan berteriak, bocah ini lelah hidup. Dia harus dibunuh tanpa ampun. Pada saat ini, saat para ahli hendak melangkah keluar, tawa ilusi tiba-tiba menyebar di aula utama. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukan apa saja pada Su Fang? Siapa ini? Aula utama langsung dipenuhi dengan aura gemetar dan mematikan. Ratusan ahli berbalik dan melihat sekeliling. Kebanyakan dari mereka menatap ke pintu masuk aula utama. Yang mulia di Zen tersenyum terkejut dan perlahan berdiri di depan semua orang. Siapa lagi? Tentu saja, aku ingin membunuh Su Fang. Su Fang. Semua orang terkejut. Segera setelah itu, mereka semua memasang ekspresi terkejut. Mereka tidak pernah mengira Su Fang akan berani datang ke sini. Bukankah dia sedang mencari kematian? Beraninya dia. Suara mendesing. Yang mulia di Zen tiba-tiba terbang di atas para ahli tersebut. Di luar aula utama. Sejumlah besar murid sekte pedang terate hijau telah mengepung mereka. Saat yang mulia di Zen muncul, Su Fang juga berjalan dengan santai. Seolah-olah sekte pedang terate hijau dan Rilem Lord saat ini tidak ada di hadapannya. Ini benar-benar kamu, yang mulia di Zen mengalihkan pandangannya dengan dingin. Seolah-olah ruang ini akan bergetar dan langsung membeku. Su Fang tidak menyerah. Saya juga tahu bahwa Anda adalah yang mulia di Zen dan baru saja menjadi penguasa alam hutan. Anda juga sangat kuat, dan alam hutan memiliki fondasi yang kaya. Saya, Su Fang, tidak ingin menghancurkan tempat ini. Aku juga tidak ingin bertarung sampai mati. Selama kamu, yang mulia di Zen, berpikir jernih dan tunduk padaku, aku akan tetap membiarkanmu menjadi penguasa alam. Haha, Su Fang, kamu benar-benar tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Aku adalah penguasa alam tertinggi, dan kamu benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapanku. Yang lucu adalah mudah bagimu untuk datang hari ini, tapi tidak mungkin bagimu untuk pergi. Begitukah, jika aku ingin pergi, siapa yang bisa menghentikanku? Dalam sekejap, Su Fang menghilang ke udara lagi. Segel, tetua tertinggi dari Sekte Pedang Teratai Hijau. Ziyang Changli, bunuh Panchen, Lin Zanli, mencuri Lin Zanli. Ledakan. Tetapi, bukan segel yang dia inginkan, tapi kekuatan yang datang dari kendalinya. Tiba-tiba meledak, Su Fang lah yang menggunakan kekuatannya untuk membuka segel dengan paksa. Mengejar. Yang mulia di Zen memberi perintah dan membawa ratusan ahli dan murid Sekte Pedang Teratai Hijau yang tak terhitung jumlahnya untuk melewati penghalang tersebut. Tutup gelombang. Di luar Sekte Pedang Teratai Hijau. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai faksi berkumpul di udara. Ada lebih dari 200 ribu orang. Saat mereka sedang menunggu, mereka tiba-tiba merasakan getaran yang memekatkan telinga datang dari tempat suci di dalam Sekte Pedang Teratai Hijau. Mereka semua bingung, tapi kemudian mereka melihat banyak sekali ahli yang keluar dari penghalang, termasuk yang mulia di Zen. Itu adalah penguasa alam. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan rasa hormat terhadap yang mulia di Zen. Yang mulia di Zen melayang di udara dan melihat ke segala arah. Para ahli lainnya tidak tahu apa yang dia cari. Dia tiba-tiba mencibir dengan jijik. Su Fang, apakah kamu tidak berani melarikan diri? Su Fang. Mendengar ini, para ahli yang tak terhitung jumlahnya menjadi semakin bingung. Mereka tidak mengerti bahwa sosok tak tertandingi dari alam Zuotian yang menyerang alam hutan sebenarnya telah mendatangi mereka. Desis gelombang. Di atas langit, sesosok tubuh menginjak awan yang terbakar dan perlahan mengikuti angin. Itu adalah Su Fang. Ia bergumam sambil tersenyum, bagaimana aku bisa meninggalkan yang mulia di Zen. Alasan mengapa aku menunggumu di sini adalah karena aku ingin mengatakan sesuatu di depan para tetua dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Bagaimana aku bisa membiarkanmu bersikap kurang ajar? Pakar Sekte Pedang Teratai Hijau. Mendidih bahaya kicau mengaduk menyambar blower jatuh menjerit 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 menjerit. Asteris uhuk asteris kenapa elang yang melakukannya? Aura Su Fang sangat dalam. Pikirkanlah, jika kita bertarung di Sekte Pedang Teratai Hijau, tempat ini mungkin akan rata dengan tanah. Kamu tentu tidak ingin Sekte Pedang Teratai Hijau dirusak. Saya jamin setelah saya selesai berbicara, kita, aku akan pergi ke luar dunia ini dan bertarung di Bima Sakti. Bagaimana kalau kita tidak lari? Orang tua, mendesis, tanda air liur gulu. Ada begitu banyak orang di sini, begitu banyak senior. Kata-kata saya akan berdampak besar pada semua orang. Saya yakin semua orang ingin mendengar apa yang saya katakan. Seorang pria harus berada di puncak. Menghadapi penguasa sektor, penguasa Sekte Pedang Teratai Hijau yang tak terhitung jumlahnya, dan raksasa alam wutan yang tak terhitung jumlahnya, Su Fang merasa seperti sedang berdiri di puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya dia yang bisa melihat melampaui surga ke-9. Tatapan dan ekspresinya tenang, dan sama sekali tidak takut pada wutan Jie. Apakah Su Fang melihat tuan suci di zen? Zizuan Tao, Ping terhuyung melawan Xin Huan Zhu. Miriam, Tirai, untuk apa kata ini dirayapi? Pedang filter tirani kerangkah hitam, cuka pingsan karboksilat, pita menawan, dan bagus untuk ternak. Bagaimana dengan Pan Yue dan burung kormoran laigong? Hah, mendukung Jie, penjara, apakah kamu bercanda? Mendaki rekor, karang Yishan Empatsu, ular naga, jamur sigure, gugatan sengsan terhadap Lu Yuan Fei telah selesai. Gu Lu Ji, saya ingin hidup dengan baik. Saya pikir semua orang memiliki ide yang sama. Saya datang ke wutan Jie karena suatu alasan. Saat itu, tiga makhluk abadi di sini, Huang Yuran, anak bintang tujuh, dan Holi, membawa mantan penguasa sektor dan seorang sejumlah besar master memburuku di Zhuotian Jie. Tidak peduli betapa beruntungnya aku, Su Fang, aku telah mengalami hidup dan mati berkali-kali. Sekarang makhluk abadi telah mencapai alam atas, mantan penguasa sektor dan pemimpin sekte pedang trate hijau, Liu Qingfeng, juga telah jatuh. Ini adalah kesempatan terbaik bagi Su Fang untuk membalas dendam. Semua orang yang hadir, Anda punya tidak ada keluhan dengan Su Fang. Saya berjanji kepada Anda, jika saya menjadi penguasa hutan Jie dan menyatukan dunia kecil, maka saya akan mengumumkan hukum sehingga semua kekuatan akan selalu menikmati wilayah dojo Anda masing-masing di Zhuotian Jie. Itu akan menjadi milikmu untuk generasi yang akan datang. Aku, Su Fang, ingin berbagi dunia kecil ini dengan semua orang. Saya tidak perlu bertanya untuk mengetahui apa yang dilakukan Zhuotian Jie Lord di masa lalu. Sebagai realm Lord, dia hanya memperlakukan Anda sebagai alat untuk memadatkan sumber daya di tangannya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Anda adalah budak. Sejak saat itu, Su Fang sekali lagi menjamin bahwa Anda tidak perlu menyerahkan sumber daya apapun kepada Wu Tan Jie. Penguasa alam tidak akan secara paksa mengganggu berbagai kekuatan dan akan makmur di Wu Tan Jie bersama semua orang. Kamu sekarang bekerja untuk di Zen Soverein. Apa yang akan dia berikan padamu? Apa yang akan dia berikan padamu? Apakah dia akan memberimu semua kekuatan realm Lord? Tidak, tidak akan pernah. Tapi aku, Su Fang, berbeda. Aku bisa jamin bahwa begitu aku mendapatkan Wu Tan Jie, segala sesuatu di dunia ini akan dimiliki oleh semua orang. Tentu saja, Anda dapat yakin. Saya tidak akan seperti di Zen Soverein, yang akan bergabung dengan Anda untuk menghadapi musuh yang kuat. Saya tidak ingin Anda berdiri di sisi saya. Selama Anda tidak melakukannya berpartisipasi dalam berurusan dengan di Zen Soverein, jangan dengarkan di Zen Soverein, itu berarti Anda telah menyetujui saran saya. Yang perlu Anda lakukan adalah menunggu saya, di Zen Soverein, dan Sekte Pedang Trate Hijau untuk menentukan pemenang. Karena kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Su Fang, lebih baik tidak mengganggu kedua pihak. Di Zen Soverein dan aku akan menggunakan kekuatan untuk memutuskan siapa master sebenarnya dari Wu Tan Jie. Di Zen Soverein, itu yang harus kukatakan. Jika kamu benar-benar penguasa alam dan benar-benar peduli pada Wu Tan Jie, maka datanglah ke Sungai Star. Aku, Su Fang, akan menunggumu di Sungai Star yang tak berujung di luar dunia ini. Di depan ratusan ribu orang dan raksasa yang tiada taraf, Su Fang tampil mengesankan tanpa merasa marah. Kata-katanya mengandung kekuatan tertinggi dunia, dan setiap kalimat yang dia ucapkan membuat semua kultifator yang hadir tidak bisa berkata-kata. Pada akhirnya, dia menatap langsung ke arah di Zen Soverein. Dia menantang di Zen Soverein di depan para penggarap Wu Tan Jie yang tak terhitung jumlahnya. Haha. Di Zen Soverein tidak mengharapkan tanggapan segera. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Saya adalah penguasa alam tertinggi. Tentu saja saya harus memikirkan Wu Tan Jie. Su Fang hanyalah seorang bandit. Siapa yang tidak tahu apa yang Anda lakukan di Zuotian Jie di masa lalu? Pertama, Anda mengkhianati sekte penyegel surgawi, menjadi seorang pemberontak, dan membantai banyak sekali penggarap saleh. Anda adalah orang tercelah yang tidak menepati kata-kata Anda. Saya tidak ingin menghancurkan Wu Tan Jie karena Anda, jadi saya akan membawa kepala Anda ke depan banyak orang di bintang sungai dan kembalikan kedamaian pada Wu Tan Jie. Tertinggi. Tertinggi. Tak terkalahkan. Segera, sejumlah besar pembudidaya sumber asal dan banyak ahli bersorak untuk di Zen Soverein. Jelas sekali, kata-kata di Zen Soverein memang mempunyai banyak pengaruh. Aku akan menunggumu di sungai Star. Su Fang berbalik dalam sekejap dan menaiki awan menuju langit. 805. Yang mulia di Zen ini memang seorang penguasa sektor. Pada saat ini, Su Fang menunduk dan melihat sejumlah besar kultifator bergegas menuju yang mulia di Zen. Dia mengerutkan kening, untuk bisa menjadi penguasa sektor, itu bukan hanya kekuatan, tapi juga kelihayan. Sebelumnya, ketika saya mengatakan apa yang dipikirkan para kultifator di sekitarnya dan menyodok titik lemah mereka, yang mulia di Zen segera bertindak lurus dan memutuskan untuk membalikkan keadaan. Kecepatan awan meningkat, dan dia tidak lagi melihat ke bawah dari sudut matanya. Saudaraku, saudari telah menekan banyak ahli sumber asal untukmu. Dia tidak menyangka sosok putih itu akan berteleportasi ke atas. Dia sianzi bailing. Dia mengeluarkan aura aneh yang berasal dari kekuatan kekacauan. Untungnya, dia memiliki rohki, sehingga dia bisa terlihat di langit. Dalam sekejap mata, keduanya bertemu di bawah penghalang dunia yang rusak. Saudari Bai, kamu dan kura-kura abadi adalah eksistensi terkuat di sisiku sekarang. Saat aku bertarung dengan yang mulia di Zen, jika dia melakukan sesuatu, segera aktifkan cincin roh leher surgawi dan bunuh dia. Bai Ling tidak mengerti, mata di bawah alisnya berkilat, kamu masih ingin bertarung dengannya. Saudaraku, dengan kemampuanmu, kamu tidak bisa menyerangnya secara langsung. Dunia hutan bukan miliknya sendiri. Jika aku bisa menghormati dan menaklukkan vaksi yang tak terhitung jumlahnya, begitu aku mengendalikan dunia hutan, maka aku bisa mengendalikan dunia kecil ini dalam waktu yang sangat singkat. Jika aku tidak peduli dengan vaksi-vaksi ini, mereka akan bergandengan tangan dengan yang mulia di Zen. Sangat merepotkan. Di dunia manusia, masalah kecil apapun bisa membawa masalah besar bagi diri sendiri. Sekarang, gambaran besarnya adalah satu-satunya pilihanku. Mereka ada di sini. Su Fang melihat ke bawah, gelombang aura melonjak di atas awan. Itu adalah yang mulia di Zen yang memimpin ribuan ahli, serta pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya jauh di langit, terbang menuju langit. Saat berikutnya, Su Fang dan Bai Ling melompat keluar dari penghalang dunia. Bai Ling pergi untuk memperkuat ahli lainnya. Di dalam dan di luar penghalang dunia hutan, pembunuhan terus berlanjut. Untuk menghentikan pembunuhan ini, hanya ada satu pemenang antara Su Fang dan yang mulia di Zen. Pada akhirnya, pemenangnya akan menghentikan pembunuhan ini. Di galaksi, Su Fang bergerak mengikuti angin dan tiba di sebuah galaksi di dunia hutan. Penghalang seluruh dunia ada di hadapannya. Sejumlah besar biksu juga terbang keluar dari penghalang dunia. Yang mulia di Zen membawa ribuan ahli dan bergegas mendekat. Setelah beberapa saat, kedua sisi dipisahkan oleh sebuah galaksi. Beberapa meteorit melesat melewati kedua sisinya, membawa badai yang dahsyat. Seseorang dapat dengan jelas merasakan sakitnya dampaknya pada kulit. Jika anginnya sedikit lebih kencang, maka ia bisa menggulung meteorit dan menghancurkan para pembudidaya menjadi pasta daging. Di Zen berbalik dan meneriaki ribuan ahli. Jika saya kalah, Su Fang akan menjadi dunia hutan-dunia hutan mulai sekarang. Yang mulia di Zen. Ini lagi. Mencibir dalam hati, Su Fang mulai mengaktifkan falinya. Dia juga diam-diam menyuruh kura-kura abadi untuk berhenti menghancurkan alam Zuotian. Jika ia benar-benar menyerang, bahkan guru suci di Zen pun tidak akan mampu menghentikan kehancuran alam Zuotian. Yang mulia di Zen sangat kuat. Meskipun dia tidak sekuat rilem lor dunia Zuotian, dia masih jauh lebih kuat dari Master Heiyun. Dengan kekuatanku saat ini, paling banyak aku bisa mencapai alam abadi terbang dengan dua dao bencana surgawi. Bukan hanya kekuatanku, tetapi juga kemampuan ilahiku. Saya harus menggunakan kelebihan saya sendiri. Kecepatan saya setara dengan dia, tetapi kemampuan ilahi saya tidak sebaik miliknya. Ki sejati saya adalah keunggulan saya, serta tubuh fisik dan harta sihir kelahiran saya. Kitab suci sejati etiril juga memungkinkan saya untuk menggunakan kemampuan ilahi saya di galaksi tertinggi. Saya dapat menggunakan kitab suci sejati etiril tanpa banyak belenggu. Di galaksi, saya memiliki keunggulan absolut dibandingkan yang mulia di Zen. Saya akan menggunakan fisik saya tubuh dan harta ajaib kelahiran untuk menghadapinya. Selain itu, saya memiliki bintang kecil dan pot abadi alam semesta kecil. Bahkan jika yang mulia di Zen memiliki kekuatan yang ditinggalkan oleh artefak abadi dan dao, saya tidak takut. Kekuatan yang ditinggalkan oleh seorang imortal. Sufang mau tidak mau memikirkan pertempuran dengan Pangeran Ketiga. Pada saat terakhir, Pangeran Ketiga menggunakan jimat guntur dari dunia besar untuk menghancurkan pedang tak berujung. Dia hampir mati. Untungnya, kekuatannya telah mencapai alam abadi terbang dan dia bisa menggunakan lebih banyak artefak dao. Jika dia bertemu dengan jimat guntur itu lagi, dia juga bisa menolaknya. Sayang sekali kamu baru saja bangkit di dunia ini. Pada saat ini, yang mulia di Zen telah tiba di galaksi. Saat angin dingin bertiup, dia menatap Sufang dengan senyuman di matanya. Saya bisa memberi Anda pilihan sekarang. Serahkan kepada saya, dan saya akan menjadikan Anda penguasa suatu benua. Anda akan menikmati kekuatan tertinggi selama-lamanya dan menjadi kaisar dunia budidaya. Apakah kamu lebih kuat dari seorang imortal? Kamu seharusnya lebih tahu dariku betapa kuatnya anak bintang tujuh. Bahkan dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Terlebih lagi, jika kami ingin tunduk, kami tidak akan memilihmu, melainkan seorang imortal. Menghadapi keramah-tamahan yang mulia di Zen, Sufang dengan dingin menamparkan wajahnya. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku hanya bisa menekanmu dan membawa mayatmu ke dunia besar. Aku akan pergi ke dunia besar awabadi dan menyusup ke bawahan senior anak bintang tujuh. Saya melebih-lebihkan Anda, Anda ahli, tetapi Anda tidak ingin menguji diri sendiri. Sebaliknya, Anda ingin mengandalkan orang lain untuk bertahan hidup. Itu karena kamu tidak tahu seberapa luas dunia besar, betapa tidak pentingnya manusia, dan betapa kuatnya binatang iblis, iblis, dan dewa. Seorang kultifator sepertimu yang telah berkultifasi selama ratusan tahun secara alami tidak tahu. Karena kamu tidak ingin menjadi temanku, kamu adalah musuhku. Mati! Yang mulia di Zen menampilkan aura tertinggi seorang raksasa. Dalam sekejap, sebuah tombak muncul di tangannya. Dia menerkam ke arah Su Fang di udara, kecepatannya semakin cepat. Tombak yang luar biasa, sebenarnya dekat dengan Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Ada harta dharma yang tak terhitung jumlahnya di dunia besar, tetapi hanya ada sedikit harta yang dapat mencapai Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Su Fang langsung mengaktifkan Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Kekuatan ilahi natalnya meledak di tubuhnya dan armor ilahi janin daging. 10.000 meter 1000 meter 100 meter Tiba-tiba, aura kedua ahli itu seperti pelangi, memicu gelombang badai di galaksi. Yang mulia di Zen mengaktifkan tombak sepanjang 10 kaki. Tombak itu istimewa, itu seperti tongkat dengan tiga wajah manusia berbentuk segitiga di tiga sisinya. Ada batu aneh di tengahnya yang dibentuk dengan warna hitam, putih, dan merah. Tombak tiga hantu berwajah dewa, pergi. Dia melambaikan tombaknya dan batu aneh itu segera memancarkan cahaya yang menyilaukan dan aneh. Hu hu hu. Puluhan meter. Saat tombak tiga hantu berwajah dewa menebas galaksi, harta Dharma tombak yang tak terhitung jumlahnya yang berada 100 kaki di udara menekan ke arah Su Fang seperti tsunami. Meteorit kecil dan angin dingin semuanya dihancurkan menjadi bubuk oleh kekuatan ilahi harta karun Dharma tombak. Dia memang seorang realm lord. Kekuatan yang sangat menakutkan. Su Fang merasa dia tidak bisa menahan atau lari lagi. Tidak mungkin untuk bertahan melawannya. Serangan dari yang mulia surgawi kebenaran bumi menggabungkan kekuatan dunia, kekuatan ilahi, dan harta Dharma menjadi satu. Kekuatan seperti itu pasti bisa menciptakan lubang besar di dunia kecil. Itu lebih dari cukup untuk menghancurkan sebuah benua. Kekuatan ilahi natal. Dia tidak ingin melarikan diri, dan dia tidak bisa melakukannya sekarang. Dia hanya bisa bertarung. Baik dia maupun yang mulia di Zen tidak bisa mundur. Siapapun yang mundur akan menjadi pecundang. Pagoda enam lantai tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Su Fang, dan itu berwarna emas dan perak. Apakah dia masih manusia? Rasanya seperti dia adalah artifak spirit yang dibentuk oleh pagoda enam lantai. Pedang menggerakkan galaksi. Dengan bantuan harta Dharma kelahirannya dan tubuhnya yang sempurna, kekuatan Su Fang telah mencapai tingkat surgawi terbang dengan dua bencana surgawi. Dia juga mengaktifkan Stereo Daylight Sword dan menggabungkan kekuatan dunia dengan Ethereal True Explanation. Sungai pedang seperti bintang tiba-tiba muncul di depannya. Ledakan. Ledakan. Dalam sekejap. Sungai pedang berbintang dan kekuatan ilahi dari tombak tiga hantu berwajah dewa saling bertabrakan. Angin bertiup kencang dan cahaya pedang serta tombak menghancurkan segalanya. Ini bukan hanya pertarungan antara harta Dharma. Itu juga merupakan pertarungan antara kekuatan dunia dan seni kultivasi tertinggi yang mulia di Zen. Di hadapan para penggarap yang tak terhitung jumlahnya, galaksi pusat tempat mereka berdua berada berubah menjadi sekelompok cahaya yang menyelaukan dan merusak yang tampak seperti kembang api. Bahkan galaksi pun terguncang. Banyak meteoroid di pinggirannya tercincang seperti gasing yang berputar. Mereka berputar dan hancur dengan sendirinya. Sangat kuat. Saya tidak menyangka seorang kultivator yang baru berkultivasi selama beberapa ratus tahun memiliki kekuatan Realm Lord. Ya, aku benar-benar tidak menyangka ini. Pemandangan ini juga disaksikan oleh ratusan ribu ahli yang melayang di atas penghalang. Mereka menyaksikan kekuatan Realm Lord dan betapa mengejutkannya Sufang. Mereka juga tahu batasannya. Di galaksi ini, mustahil bagi mereka untuk melancarkan serangan berskala besar tanpa dibelenggu oleh galaksi. Setelah serangkaian ledakan, sebagian besar kekuatannya tertahan oleh galaksi. Yang mulia di Zen, yang memegang tombak tiga hantu berwajah dewa, mendekati Sufang. Kamu sangat kuat. Aku akhirnya mengerti mengapa dewa tidak bisa menangkapmu ketika mereka turun. Kamu masih hidup di bawah pengawasan begitu banyak dewa di dunia Zuotian. Ini bukan keberuntungan, ini kekuatan. Jika aku tidak cukup kuat, bagaimana aku bisa menantangmu dan merebut dunia wutan milikmu? Sufang masih dikelilingi oleh Suan Guang berlantai 6. Bersama dengan Steri Daylight Sword, auranya digantikan oleh kekuatan ilahi dari harta karun Dharma. Jelas, dia tidak memberi kesan pada orang-orang bahwa dia kuat. Hanya harta Dharma yang kuat. Harta karun Natal Dharma dan harta karun Dharma tingkat kerajaan sebagai harta karun Natal Dharma Anda. Anda memang memenuhi syarat untuk bertarung dengan saya. Tapi berapa banyak serangan yang bisa kamu lakukan? Aku, seorang Rilem Lord, telah memahami kekuatan dunia dan berkultivasi selama lebih dari 10.000 tahun. Us, gelombang. Yang mulia di Zen meraum dan melambaikan tombak tiga hantu berwajah dewa di tangannya. Sambil menarik nafas, dia melancarkan serangan yang panjangnya lebih dari seribu kaki. Komandan muda, gunakan kekuatan dharmamu. Setelah meliriknya, Su Fang menyadari bahwa kekuatan serangan yang mulia di Zen telah mencapai batas tiga bencana. Dan kekuatannya sendiri hanya pada level dua bencana. Ini sudah mendekati batasnya. Namun dia masih memiliki kartu truf terkuat yang belum dia gunakan. Kekuatan lebih dari 10.000 Big Goblin. Dalam sekejap, pagoda enam lantai yang membungkus tubuhnya terbakar dengan demonik ki yang mengejutkan. Tru Ki Su Fang juga terbakar. Dia adalah raksasa yang menyala-nyala. Dia diam-diam mengaktifkan kekuatan ilahi luar biasa dan menggunakan kekuatan dunia. Awan api ilusi, pedang memindahkan sungai panjang. Steri Daylight Sword menggambar lengkungan yang sempurna dan tajam. Gelombang pedang ki lainnya muncul di atasnya dan membentuk sungai pedang ki yang panjang. Ia berdengung dan menyambut serangan harta karun Dharma tombak besar. Di bawah serangan mengejutkan dari kedua belah pihak, terjadi tabrakan yang menyilaukan dan memekatkan telinga, membentuk area luas sungai star yang meledak. Su Fang dan Yang Mulia di Zen terpaksa mundur. Dari jauh, sungai star yang dingin tiba-tiba mengeluarkan nyala api yang menyilaukan yang membubung ke langit. Menguasai. Tidak jauh di sungai star. Ribuan ahli dari dunia kabut spiritual masih berhibernasi bersama Yu Yingying. Pada saat ini, Yu Yingying melepaskan niat ilusi. Niatnya membentuk gambaran ilusi enam penguasa kesuburan. Bahkan gambaran ilusi pun bisa melihat keterkejutan di matanya. Bagus, bagus, ini adalah kekuatan yang seharusnya dimiliki Su Fang. Tanpa kekuatan ini, bagaimana dia bisa bergabung dengan para dewa dan menciptakan badai berdarah di dunia kecil. Bahkan di antara para penguasa dunia kecil, kekuatannya telah mencapai tingkat menengah. Dia sebanding dengan Yang Mulia di Zen. 806. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa bawahannya dan Big Goblin tidak hanya begitu kuat, bahkan dia memiliki kekuatan seperti itu. Yu Yingying terkejut, bagaimana orang ini mencapai kekuatan seperti itu hanya dalam beberapa ratus tahun. Bahkan para jenius terbaik di masa lalu membutuhkan seribu tahun untuk berkultivasi. Sulit untuk mengatakannya. Singkatnya, meskipun Su Fang bukanlah penguasa sektor sejati, kekuatannya berada pada level yang sama. Enam penguasa kesuburan sepertinya bisa melihat perbedaan antara Su Fang dan di Zen Divine Sovereign. Ledakan mempesona lainnya terjadi dari bima sakti. Tidak peduli apakah itu iblis besar atau seorang kultivator, mereka semua tertarik oleh cahaya saat ini. Momentum yang disebabkan oleh kekuatan penghancur dalam jumlah besar mulai mempengaruhi sebagian besar galaksi di sekitar alam hutan. Di Zen Divine Sovereign mengendalikan tiga hantu yang dihadapi Dewa Halbert. Dari awal hingga sekarang, permata tersebut telah dilepaskan, memungkinkan dia untuk menyerang sungai bintang berulang kali. Namun, setelah setengah hari bertempur, Wajah di Zen Divine Sovereign dipenuhi keringat dingin, napasnya menjadi lebih berat. Saya telah menghabiskan banyak kisaya. Saya telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun dan saya sudah sangat lelah. Dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Aku tidak menyangka kendali Su Fang atas kekuatan dunia mencapai tingkat seperti itu di sungai bintang. Kupikir aku bisa melukainya dengan parah dalam waktu kurang dari tiga gerakan, tapi sekarang... Dua kekuatan di depannya bentrok, membentuk bekas luka bintang yang merusak. Seolah-olah sepuluh ribu kuda sedang berlari kencang, melaju kencang. Meteorit apapun yang ditemuinya akan langsung hancur menjadi bubuk halus, menyebabkan cincin gelombang berbintang terbentuk di luar sungai bintang dan meluas keluar. Harta karun kehidupan? Aku bahkan belum memolah tiga hantu yang dihadapi Dewa Tombak hingga tingkat seperti itu. Bagaimana anak ini bisa memiliki harta karun kehidupan seperti itu hanya dalam beberapa ratus tahun? Pasti ada seorang ahli yang mendukungnya. Aku tidak percaya ada seorang jenius sekuat itu di dunia ini. Tidak, dia adalah monster yang bahkan lebih menakutkan daripada Big Goblin. Karena seni sucimu sangat tinggi, aku bertanya-tanya seberapa kuat kecepatanmu. Tubuh fisik, jiwa yang, del. Di Zen Divine Sovereign menunjukkan metode berpengalamannya, tidak memberi Sufang kesempatan untuk bernapas. Saat serangan sebelumnya melemah, dia menyerang lagi. Kekuatan ketuhanan senjata magis tombak besar dalam jumlah besar tampaknya mampu menembus pegunungan dan menyeberangi lautan, menyerang sungai bintang milik Sufang. Sungai Star terguncang lagi. Mereka bahkan khawatir Bima Sakti akan pecah karenanya sehingga menimbulkan lubang hitam yang ditakuti semua makhluk hidup. Begitu serangan itu meledak, sisi lain Sufang juga melancarkan gelombang besar pedangki. Lord di Zen tiba-tiba berteleportasi dan menghilang di aura galaksi. Hah? Kalau musuh tidak bergerak, aku tidak akan bergerak. Bagaimana dia tahu? Di sisi lain, Sufang menyeringai aneh. Bibirnya melengkung saat dia menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk melihat segala sesuatu di sekitarnya. Orang ini mungkin mengira aku belum lama berkultivasi, jadi Zen kiku lebih rendah daripada dia. Tentu saja, kemampuannya juga lebih rendah daripada dia. Dia berencana untuk perlahan-lahan mengurangi Zen kiku dan menunggu sampai aku benar-benar kelelahan. Sebelum menggunakan kekuatan penuhnya untuk menekanku. Kamu tidak tahu bahwa aku akan melakukan hal yang sebaliknya. Aku menggunakan pikiranmu untuk berselisih denganmu sampai sekarang, menyebabkan kesejatimu menjadi sangat terkuras. Kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kamu sedang terburu-buru untuk menggunakan kekuatan penuhmu. Di Zen Holy Sovereign, kamu akan menggunakan kekuatan penuhmu, kan? Kalau begitu aku akan memberimu lebih banyak kekuatan dan membantumu. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak bisa menghadapiku tanpa menggunakan kekuatan penuhmu. Ternyata kemampuan kesempurnaan agung telah terlihat melalui semua tindakan Lord di Zen Holy Sovereign. Bisa dikatakan tidak ada gerakan di bawah hidungnya yang bisa lolos dari matanya. Sufang memanfaatkan turbulensi aura dan menggunakan seni dao tanpa batas. Dia menggabungkan dao ilusi dengan dao realitas dan berubah menjadi bintang. Klon energi tak bernyawa mengalir melalui aura turbulen di depannya. Awalnya, dia bisa menggunakan Steri Dailight Swat untuk memberi Lord di Zen Holy Sovereign, yang masih ceroboh dan mengendalikan dirinya sendiri, kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam dan melukainya dengan parah. Namun, dia tidak menggunakan kemampuan sebenarnya dari Steri Dailight Swat. Kemampuannya adalah pembunuhan. Dari awal hingga sekarang, Sufang hanya menggunakan pedang siang berbintang sebagai harta dharma biasa. Setelah kemampuan terakhirnya digunakan, dia yakin bahwa dia bisa membunuh penguasa suci Lord di Zen dengan harta karun ini. Serangan Sufang akan melukaimu parah. Kedua kekuatan itu berada di tengah galaksi. Api, aura pedang, tombak, dan kekuatan penghancur lainnya meledak. Sosok mengejutkan tersembunyi di dalam aura yang melonjak. Lord di Zen Holy Sovereign berjarak kurang dari 100 meter dari Sufang. Dia dengan cerdik menggunakan keterampilan, kecepatan, dan aura ofensifnya untuk menyembunyikan dirinya. Dari sana, dia bisa melancarkan serangan diam-diam ke Sufang. Saat dia hendak menggunakan tombak tiga hantu berwajah dewa untuk menyatu dengan harta dharma lainnya dan melepaskan serangan yang mengejutkan, dia tidak menyangka auranya akan meledak dari samping. Sebuah telapak tangan menyerang dari kanan bersamaan dengan aura penghancurnya. Ledakan. Penguasa suci Lord di Zen terkejut. Seperti yang diharapkan dari seorang penguasa sektor, dia mampu merasakan perubahan halus dalam aura pada waktunya. Dia berbalik dan menggunakan godly face halbert of three ghosts untuk menghalangi jejak telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan membuatnya tidak bisa bersembunyi. Dia mengungkapkan tubuh aslinya dan dipaksa kembali oleh auranya. Hah, gelombang. Pedangki dengan cepat menembus udara ke arahnya. Aku benar-benar meremehkanmu. Dentang. Sufang mengambil kesempatan itu untuk menyerang. Lord di Zen Holy Sovereign berteriak dan menggunakan tombak tiga hantu berwajah dewa untuk menusuk pedangki. Kedua aura logam itu berbenturan dengan keras. Suara mendesing. Segera, penguasa suci Lord di Zen meninggalkan bayangan dan berteleportasi ke belakang Sufang. Dia meninju bagian belakang kepala Sufang. Dia berpikir kecepatannya benar-benar bisa melampaui Sufang. Namun dia tidak menyangka bahwa bahkan setelah menggunakan doppelganger janji dan mengirimkan beberapa doppelganger, Sufang, yang diincar oleh penguasa suci Lord di Zen, masih dihancurkan dengan satu pukulan. Mati. Tidak. Lord di Zen Holy Sovereign tidak merasa senang atau santai. Sebaliknya, dia menarik nafas dalam-dalam dan terus menggunakan teknik telapak tangannya, membunuh Sufang di sekitarnya satu per satu. Augmentasi. Semakin banyak Sufang muncul di sekitar penguasa suci Lord di Zen. Itu memungkinkan dia untuk menghancurkan satu doppelganger dan menciptakan doppelganger lainnya. Setiap doppelganger, baik itu keterampilan surgawi, kekuatan Dharma, atau jejak, semuanya membutuhkan ki sejati dalam jumlah besar. Biasanya, jika Lord di Zen Holy Sovereign menghancurkan satu doppelganger, dia akan menghabiskan truki dalam jumlah besar dari Sufangda. Tapi kenyataannya berbeda. Sufang, yang bersembunyi di salah satu doppelganger, menggunakan kekuatan dunia untuk menyatu dengan Dao, of Myriad Arts. Uji doppelganger sang doppelganger didukung oleh kekuatan bima sakti, menyebabkan setengah dari kekuatannya berasal dari bintang-bintang. Itulah kekuatan Dao of Myriad Arts. Lebih jauh lagi, pencerahan sejati dari misti datang dari misti daois yang misterius di dunia yang lebih besar. Itu adalah seni energi dari dunia yang lebih besar, teknik Dao yang abadi. Ledakan, ledakan, ledakan. Janji doppelganger sepertinya adalah boneka. Mereka tidak bergerak sama sekali, dan di bawah serangan Lord di Zen Holy Sovereign, satu demi satu doppelganger dihancurkan. Kekuatan Sufang sungguh mengejutkan, Lord di Zen Holy Sovereign mendengus. Saya merasa dia memiliki kendali atas bima sakti seperti makhluk abadi. Tapi para doppelganger ini tidak bisa sekuat itu. Mereka tidak bisa menyerang, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk bergerak. Di dunia kecil ini, para penggarap dari dunia fanah hanya dapat menciptakan beberapa doppelganger. Setelah seribu tahun berkultivasi, mereka dapat melepaskan kekuatan ofensif. Sufang bisa menciptakan doppelganger dengan kecepatan yang mengejutkan, tapi tidak mungkin dia bisa menggunakannya untuk menyerang. Itu hanya membuang-buang energi. Keuntungan terbesar dari kemampuan ilahi doppelganger bukanlah dalam menyerang, melainkan dalam menyembunyikan jati diri Sufang. Sepertinya dia bersembunyi di salah satu doppelganger, mempersiapkan gerakan pembunuhan. Dikelilingi oleh para doppelganger Sufang, Lord Dizen Holy Sovereign mendorong kecepatan, teknik gerakan, dan kekuatan tubuh dagingnya ke puncak. Dia terus menghancurkan satu demi satu doppelganger. Pencerahan sejati misti benar-benar menakjubkan. Menggunakan dao dari segudang seni di bima sakti dapat memperkuat kemampuan ilahiku. Aku tidak hanya tidak bisa terbelenggu oleh bintang-bintang, aku bahkan bisa menggunakan kekuatan mereka. Sufang tidak hanya bersembunyi di salah satu doppelganger, tapi dia juga bersiap melancarkan serangan nyata. Sambil tersenyum percaya diri, dia sekali lagi menggunakan pencerahan sejati misti, mengganti segel tangannya untuk doppelganger berikutnya. Ledakan. Kecepatan Lord Dizen Holy Sovereign memang sangat mengerikan. Dengan kecepatan teleportasinya, pukulannya mampu menghancurkan beberapa doppelganger secara bersamaan. Melihat lebih dari selusin doppelganger mengelilinginya, penguasa suci Lord Dizen juga muncul di tempat dan melontarkan lebih dari selusin pukulan. Pukulan itu langsung menelan semua doppelganger Sufang. Tetapi, bang gelombang. Saat setiap doppelganger akan hancur karena serangan pukulan tersebut, mata setiap doppelganger tiba-tiba meledak dengan Yuan Spirit Divine Might yang seperti binatang buas. Tidak baik. Lord Dizen Holy Sovereign berpikir bahwa para doppelganger ini akan hancur karena serangannya, dan bahkan jati diri Sufang, yang bersembunyi di antara mereka, akan terluka parah. Tapi siapa yang tahu bahwa ketika dia merasakan Yuan Spirit Divine Might dilepaskan oleh para doppelganger, dia akan terkejut. Yuan Spirit Divine Might ini sepertinya hanya Divine Might. Namun, jika dilihat lebih dekat, kekuatan ilahi sebenarnya adalah pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya yang mampu melompat melintasi langit untuk membunuh, berisi selusin atau lebih badai bintang pedang roh primordial yang melonjak. Apa yang dilihat oleh Yang Mulia Dizen adalah badai bintang pedang. Angin dan awan melonjak dan ingin menelannya. Mengapa ada Yang Sol yang begitu menakutkan? Ketika dia merasakan semua ini, tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi es, dan titik akupuntur ilahi segera meledak. Yuan Spirit yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan membentuk kekuatan ilahi dalam jumlah besar di sekitar kepalanya. Kekuatan ilahi adalah pertahanan yang dibentuk oleh roh Yuan. Mencicit. Giginya bergemeletuk tak terkendali. Ledakan. Ledakan. Lebih dari selusin bintang pedang Yuan Spirit membombardir pertahanan Yuan Spirit yang baru terbentuk. Saat ini, tidak ada yang bisa melihat bahwa mereka berdua sedang bertarung. Sufang dan Lord Dizen Holy Sovereign sama-sama berada dalam kondisi di mana Yuan Spirit mereka hampir terbakar. Tidak ada yang tahu bahwa mereka berdua bertarung sampai mati. Faktanya, di bawah konfrontasi kekuatan ilahi, penguasa suci Lord Dizen mungkin mengalaminya untuk pertama kali dalam hidupnya. Apa yang bisa dia lihat dan rasakan adalah bintang pedang roh Yuan yang ganas dan mendominasi. Saat ini, dia mengira itu hanya serangan biasa, tapi dia salah. Badai bintang pedang roh Yuan sangat kuat. Tidak hanya jumlahnya banyak, tapi mereka juga tangguh dan galak. Mereka menghancurkan pertahanan Yuan Spirit miliknya selapis demi selapis. Itu pedang Yin yang raksasa milikku. Ini bukan jenis serangan eksplosif yang dimiliki oleh roh Yuan biasa. Ini adalah kemampuan ilahi roh Yuan tertinggi. Setelah menghancurkan klon yang diserang oleh bayangan tinju, sejumlah besar klon terbentuk di belakang mereka. Tubuh asli Sufang bersembunyi di antara mereka. Dia memperhatikan semuanya dengan tenang. Tampaknya ketika dia menggunakan kekuatan suci roh Yuan pada klonnya dan menanamkan pedang Yin yang raksasa ke dalamnya, dia menggunakan ingatan yang secara tidak sadar dia sampaikan kepada penguasa suci Lordi Zen. Dia merasa klon tersebut tidak akan bisa menyerang, dan meskipun demikian, mereka tidak akan bisa mengancamnya. Tapi dia salah. Kali ini, pedang Yin yang raksasa. Suara mendesing. Kekuatan suci Lordi Zen Holy Sovereign mulai melemah, dan auranya juga melemah. Ternyata pedang Yin yang raksasa telah menghancurkan Yuan spirit miliknya, dan sebagian darinya telah memasuki otaknya. Itu mungkin merusak celah ilahi miliknya, menyebabkan bayi yang miliknya terluka parah. Mati. Melihat ini, Sufang tiba-tiba mengendalikan klonnya dan menggunakannya untuk melindungi dirinya. Mereka semua meraih pedangki dan menebas Lordi Zen Holy Sovereign. Lordi Zen Holy Sovereign, yang sepertinya tidak mampu melawan, tiba-tiba membuka mulutnya dan meludah. Dia gemetar dan hampir pingsan. Namun, dia masih menghancurkan segelnya. Jimat Biduk. Tidak baik. Dia bersembunyi di antara para klon dan hendak memenggal kepala penguasa suci Lordi Zen. Namun jimat yang dilepaskannya tiba-tiba hancur. Aura abadi yang pastinya bukan berasal dari dunia kecil dan berasal dari dunia besar meledak dengan penguasa suci Lordi Zen sebagai pusatnya. 807. Semburan cahaya abadi ini dilepaskan dari Rune. Itu seperti iblis raksasa dalam keadaan kelaparan yang ingin menggigit galaksi ini hingga berkeping-keping. Seru Sufang. Semua klonnya hancur, terbakar, dan berubah menjadi debu di bawah cahaya. Kekuatan harta karun Dharma Natalnya bergabung dengan armor ilahi janin daging dan bagian dari artefak Dao untuk membentuk pertahanan. Tapi sebelum pertahanan selesai, Sufang, yang berada di negara bagian Suangguang di Pagoda 6 Jalan, juga dihancurkan oleh cahaya dari Rune saat klonnya dihancurkan. Itu langsung melahapnya. Puff, gelombang. Di tengah cahaya. Dewa suci di Zen memanggil Rune ini pada saat-saat terakhir. Kekuatannya bukan milik dunia kecil dan mungkin bisa membunuh Sufang. Tapi begitu dia tersenyum, dia mundur beberapa langkah dan memuntahkan darah. Kekuatan ilahi di sekitar pikirannya juga menghilang. Dewa suci di Zen menyentuh darah itu dan terengah-engah. Ia merasakan ada batu raksasa di tubuhnya. Mengapa jiwa yangnya begitu kuat? Saya pikir dia telah mencapai puncak dalam hal kecepatan dan kekuatan ilahi. Tidak mungkin baginya untuk memiliki jiwa yang yang kuat setelah ratusan tahun berkultivasi. Saya tidak menyangka jiwa esensinya akan memiliki jiwa yang yang begitu kuat. Menjadi sangat kuat, itu hampir memecahkan aperture ilahi saya. Bas, bas. Kekuatan Rune mencakup puluhan mil galaksi. Segala sesuatu di dalamnya sepertinya telah menguap. Tidak ada partikel sama sekali. Sesosok tubuh yang diselimuti kabut darah sedang berjuang di tengah pertahanan yang rusak. Itu adalah Su Fang, yang terkena kekuatan Rune. Dewa Rune lain dari dunia yang hebat. Jika saya masih memiliki kekuatan yang saya miliki saat bertarung dengan Pangeran Ketiga, saya akan kehilangan semua kemampuan saya bahkan jika saya tidak mati. Ada banyak luka robek di tubuhnya, namun saat ini, pembuluh darah yang tumbuh dari luka tersebut mulai menyatu, dan lukanya mulai sembuh. Dia belum mati. Ratusan ribu kultifator dari lapangan wutan semuanya mengetahui bahwa Dewa Suci di Zen menggunakan kekuatan Dewa Besar Dunia dan mengira dia dapat membunuh Su Fang dengan mudah. Tiba-tiba, Su Fang masih hidup di galaksi, yang mengejutkan banyak pembudidaya. Bahkan para master di bawah penguasa Suci di Zen pun merasa tidak percaya. Penguasa surgawi di Zen, yang memiliki suasana hati yang sama, menatap setiap gerakan Su Fang. Dia adalah satu-satunya kultifator di bagian sungai berbintang ini yang dapat dengan jelas melihat perubahan yang terjadi pada tubuh Su Fang. Tubuh fisik macam apa ini? Kamu sebenarnya terluka sangat dalam hingga tulangmu terlihat. Jika bukan karena tubuh fisikmu, kamu tidak akan selamat. Apakah kamu tahu mengapa anak bintang tujuh datang ke alam bawah sendirian untuk mencariku? Su Fang juga menggunakan Zen Ki-nya, dan suan guang enam lantai bangkit kembali, menyatu dengan tubuhnya. Ia menjawab dengan dingin, itu karena tubuh sejati teratai hitam. Saat aku berada di Pulau Iblis Bintang Tujuh, aku menangkap kembaran kedua anak bintang tujuh. Inilah alasan mengapa ia datang ke alam bawah. Kekuatan yang ditinggalkan oleh makhluk abadi memang merupakan hal yang baik, dan kamu, penguasa surgawi di Zen, berpikir bahwa kamu dapat membunuhku dengan jimat abadi. Kamu salah besar. Jangan sombong. Yang mulia suci di Zen merasa sangat lelah. Su Fang membentuk segel tangan di udara dan terbang. Roh primordialmu telah terluka parah olehku. Sebelumnya kita setara, tapi sekarang kamu bukan tandinganku. Doppelganger. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih dari selusin Doppelganger muncul dengan pedangki, mendekati penguasa sektor seperti tuan yang tiada taranya. Penguasa surgawi di Zen tiba-tiba menyatukan kedua tangannya dan sebuah suan guang, sebuah artefak dao, melilitnya. Armor kilin. Cahaya merah menyelimuti dirinya dan baju besi merah tua yang tampak seperti terbuat dari permata yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Armor itu bukanlah harta karun dharma pertahanan biasa. Itu adalah artefak dao. Armor itu terbuat dari banyak permata darah babi dan terdapat banyak pola dewa di atasnya. Orang bisa melihat totem dari Divine Beast Kilin yang legendaris. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan kilin binatang ilahi. Itu hanyalah artefak dao yang diberi nama sesuai dengan binatang suci kilin. Desis, desis gelombang. Lebih dari selusin avatar dibebankan pada saat ini. Namun, saat mereka berada seratus kaki jauhnya dari penguasa kebenaran surgawi, lengan penguasa kebenaran surgawi gemetar. Kilin tirk armor meledak dengan kekuatan ilahi artefak dao berwarna merah darah, menyebabkan avatarnya langsung berubah menjadi debu. Mereka runtuh di galaksi dan tersebar. Penguasa sektor terlalu kuat, dia sudah kuat dan sekarang dia memiliki artefak dao yang luar biasa. Tubuh asli Su Fang segera mundur. Meskipun roh primordial yang mulia suci di zen terluka parah, dia tetap mengejar Su Fang dengan zirah kilin. Pada saat ini, Su Fang juga sedang membandingkan perbedaan antara dirinya dan yang mulia suci di zen. Biarkan aku menggunakan artefak dao ku juga dan kemudian temukan kesempatan untuk membunuhnya. Pot suci alam semesta kecil. Ketika Su Fang melihat harta dao berwarna merah darah mendekatinya dengan kecepatan teleportasi yang mulia surgawi di zen, harta itu membentuk area luas yang hendak melahapnya. Su Fang segera mengaktifkan harta dao miliknya. Pot suci alam semesta kecil. Wus, wus, wus gelombang. Pada saat berikutnya, sejumlah besar tanda abadi terkondensasi di tubuh Su Fang. Kekuatan artefak dao meningkat. Hem, kamu juga punya artefak dao. Yang mulia suci di zen sangat terkejut. Ada apa dengan ekspresimu? Mungkinkah hanya penguasa sektor sepertimu yang berhak memiliki artefak dao? Yang lain. Huff, jadi bagaimana jika kamu memiliki artefak dao? Saya tidak percaya bahwa kamu, seorang kultifator yang telah berkultifasi selama ratusan tahun, dapat menyatu dengan artefak dao. Kamu akan tahu kapan kamu mencobanya. Tiga hantu yang dihadapi dewa tombak. Hal ini benar-benar membuat marah yang mulia suci di zen. Dia sekali lagi mengeluarkan harta dharma anehnya, dewa tiga hantu yang menghadapi halberd. Selanjutnya, dia mulai menyatu dengan artefak dao. Setelah aura tiga hantu yang dihadapi dewa halberd menyatu dengan artefak dao, kekuatan tombak itu meledak. Kali ini, itu bukanlah cahaya dari harta karun dharma tingkat raja, melainkan kekuatan artefak dao. Galaksi di antara keduanya ditutupi oleh kekuatan artefak dao berwarna merah darah. Pedang menggerakkan galaksi Segera, di bawah kekuatan pot suci alam semesta kecil, kekuatan artefak dao sufang muncul di sekelilingnya. Banyak sein pot totem muncul dan meraih starry daylight sword. Area luas pedang ki artefak dao yang terbakar berubah menjadi sungai pedang ki di galaksi. Itu setara dengan kekuatan artefak dao berwarna merah darah. Melihat serangan pedang ki yang begitu mengejutkan, bola mata yang mulia suci di zen hampir terjatuh. Dia mengusap matanya dan berkata, kamu bukan tandinganku. Ternyata ketika dia melihat kekuatan artefak dao, dia menyadari bahwa kekuatan artefak dao sufang telah melampaui miliknya. Dengan puluhan ribu tahun kultivasi dan alam bawah sadar seorang dominator, dia tidak percaya bahwa seorang kultivator normal bisa berada pada level yang sama dengan penguasa sektor seperti dia. Boom, boom, boom gelombang. Tidak masalah apakah dia percaya atau tidak. Pedang ki dan kekuatan artefak dao berwarna merah darah saling bentrok di galaksi, seperti saat mereka berdua bertarung sebelumnya. Ledakan dan cahaya yang tercipta sekarang sepuluh kali lebih kuat dibandingkan saat mereka berdua bertarung sebelumnya. Kekuatan yang dilepaskan cukup untuk membunuh dua master alam bencana di alam surgawi terbang. Bunuh, bunuh, bunuh. Yang mulia suci di zen, yang hampir kehilangan akal sehatnya, terus menggunakan kekuatan sirakilin untuk mengaktifkan tombak tiga hantu berwajah dewa. Dia melepaskan gelombang demi gelombang serangan artefak hal berdao. Itu seperti ombak besar. Ombak di belakang menghantam ombak di depan dan menghantam kekuatan artefak pedang ki dao. Melihat serangan Sufang akan ditelan oleh kekuatan penghancur, dia juga mengaktifkan pot ilahi alam semesta kecil dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan artefak dao tidak ada habisnya. Bersama dengan jalan kekosongan dan kekuatan dunia, semakin banyak sungai artefak pedang ki dao muncul dari galaksi. Pertarungan telah mencapai tahap paling intens. Galaksi tempat mereka berdua berada sepenuhnya terkena ledakan artefak dao. Bahkan hal ini mempengaruhi ladang hutan, mempengaruhi energi para kultifator yang tak terhitung jumlahnya. Jauh di dalam galaksi. Di hadapan ribuan pakar bidang kabut spiritual, enam penguasa kesuburan hanya bisa menghela nafas. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah dalam pertempuran ini, nama Sufang akan benar-benar bergema di galaksi ini. Dunia kecil dimanapun akan tahu bahwa raksasa baru sedang bangkit. Cahayanya lebih terang daripada komet. Yu Yingying masih sok. Kekuatan Sufang benar-benar menantang surga. Mampu melepaskan serangan seperti itu dan melawan Yang Mulia Suci Desen sampai sejauh ini, kekuatan Sufang terlalu mengerikan. Kekuatan orang ini sebenarnya tidak sekuat Yang Mulia Suci Desen. Paling-paling, dia akan berada di alam surgawi terbang bersama dua master alam bencana. Lebih baik daripada Yang Mulia Suci Desen. Bahkan aku dan artefak dao membuat keseluruhan kekuatannya mencapai tingkat seperti itu. Saya sangat yakin bahwa lapangan wutan akan menjadi milik Sufang sekarang. Pasti begitu, Yang Mulia Suci Desen telah terluka parah. Semakin lama hal ini berlangsung, dampaknya terhadap hati dao-nya akan semakin serius. Enam penguasa kesuburan tampaknya telah melihat hasilnya. Ratusan pertukaran. Hal ini menyebabkan galaksi menjadi zona kehancuran sepanjang 10.000 mil. Ini bukan di dalam dunia kecil, tapi di luar galaksi. Tiba-tiba, suara penguasa surgawi kebenaran bumi terdengar bagaikan guntur, Dengarkan perintahku, bunuh anak ini. Tiba-tiba, seseorang dengan artefak dao terbang menuju lapangan wutan dari tepi ledakan. Wus, wus, wus gelombang. Itu adalah Yang Mulia Suci Desen. Cahaya dao artifak miliknya kurang dari sepertiga sebelumnya. Saat dia terbang, ribuan ahli yang menunggu di galaksi akhirnya melepaskan auranya dan terbang menuju galaksi. Orang lain dengan cepat muncul dengan aura destruktif. Su Fang meraung di langit. Yang Mulia Suci Desen, kamu melarikan diri tanpa perlawanan. Mulai sekarang, ladang wutan akan berganti nama menjadi Yi. Ladang itu akan menjadi milik Su Fang. Aku tidak akan bertengkar denganmu hari ini. Yang Mulia Suci Desen memilih untuk melarikan diri dengan tegas. Dia tidak hanya melarikan diri, tetapi dia juga meminta ribuan ahli membentuk barisan untuk menghadapi Su Fang bersama-sama. Tercelah, apa menurutmu aku akan membiarkanmu menyakiti adikku seperti ini? Ketika Yang Mulia Suci Desen dan ribuan ahli berkumpul, dia bersembunyi di tengah dan memerintahkan para ahli di sekitarnya untuk membentuk segel. Formasi ofensif mulai terbentuk. Saat ini, sosok putih terbang turun dari atas. Ternyata Bai Ling yang sedang marah. Dia terlihat lemah, tapi dia terbang langsung menuju ribuan ahli. Mati. Serangan susunannya hampir selesai. Saat Yang Mulia Suci Desen mencibir, sebuah swan guang dari susunannya berubah menjadi cahaya pedang dan menusuk ke arah Bai Ling dari galaksi. Lingkaran Harta Karun. Bai Ling membuka tangan kanannya, dan lingkaran abu-abu gelap tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Itu tampak seperti sebuah cincin, tapi tiba-tiba terbang keluar dari telapak tangannya dan terbang menuju pedang besar susunan itu. Lingkaran itu menjadi lebarnya tiga kaki. Auranya tidak kuat, tetapi ketika bertabrakan dengan pedang kisusunan besar, pedang kisusunan itu hancur menjadi debu dan roboh. Bang. Lingkaran itu kemudian menuju ke barisan yang melindungi ribuan orang. Suara mendesing. Aurai itu mengeluarkan swan guang pertahanan yang kuat. Ledakan. Namun, lingkaran yang tampaknya tidak kuat, ketika bertabrakan dengan Aurai, ia hancur seperti pedang besar dari Aurai tersebut. Lingkaran itu kemudian mencapai ribuan orang. Saat ia berputar cepat, ia bertemu dengan raksasa alam bencana alam surgawi terbang. Ledakan. Tanpa membuang aura apapun, lingkaran itu mengenai penggarap itu dalam sekejap mata, dan dia juga berubah menjadi debu. Lingkaran tersebut kemudian bertemu dengan raksasa kedua, dan hasilnya sama. Dalam waktu singkat, kultifator itu berubah menjadi kabut darah. Mereka seperti pasir lemah yang tidak dapat menahan angin, dan runtuh dalam satu pukulan. 808. Yang Maha Tinggi. Pertama, lingkaran tersebut menerobos formasi yang dibentuk oleh ribuan pembudidaya kuat. Kemudian, ia menyerangkan para penggarap kuat tanpa rasa takut. Lebih dari itu, para penggarap alam surgawi terbang sedang sekarat di bawah lingkaran. Banyak kultifator yang kuat memandang Lord Dizen untuk meminta bantuan. Lord Dizen tidak menyangka seorang gadis kecil memiliki artefak seperti itu. Dia memerintahkan para penggarap kuat untuk mengeluarkan artefak mereka untuk menghentikan lingkaran. Bangkit. Semua pembudidaya yang kuat mengeluarkan artefak mereka. Segala jenis artefak mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Satu demi satu, pedang terbang-terbang menuju lingkaran. Ledakan. Namun, ketika pedang terbang itu menyentuh lingkaran, hanya perlu satu pukulan untuk menyebabkan pedang terbang yang kuat itu hancur seperti para pembudidaya sebelumnya. Pedang terbang dan artefak lain yang datang dari belakang juga berbenturan dengan lingkaran. Ledakan. 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 Kemanapun lingkaran itu pergi, tidak ada artefak yang dapat menahannya. Begitu artefak itu menyentuh lingkaran, artefak itu pecah dan berubah menjadi debu. Ah! Ratusan artefak dihancurkan oleh lingkaran tersebut dalam waktu yang sangat singkat. Artefak lainnya juga memiliki roh primordial. Ketika mereka merasakan kekuatan lingkaran yang mengerikan, mereka tidak berani mendekatinya. Bai Ling, yang melayang di udara, menggerakkan jarinya sedikit. Lingkaran itu terbang menuju para penggarap yang kuat, menakuti mereka hingga mundur. Beberapa dari mereka tidak dapat mengelak tepat waktu dan menggunakan kahliannya untuk menyerang lingkaran. Namun keterampilan mereka tidak bisa menghentikannya. Sebuah lingkaran hancur, dan penggarapnya mati di bawah lingkaran tersebut. Lingkaran itu berputar lebih cepat dan terbang melewati dua penggarap kuat dari alam surgawi terbang, mengubahnya menjadi kabut darah. Kalian semua, dengarkan, hanya kematian yang menanti kalian jika kalian mengikuti yang mulia di Zen. Jika kalian segera menyerah, peri ini akan membiarkan kalian hidup. Saat ini, Bai Ling berteriak dengan dingin, jika kalian masih ingin mengikuti Tuan di Zen, maka saya harus membunuh kalian semua. Yang maha tinggi. Dia mengabaikan para kultifator yang kuat. Junior bodoh, aku akan menjagamu. Suara mendesing. Suara mendesing. Akhirnya, Tuan di Zen mulai bergerak. Dia melepaskan armor kilin lagi dan melepaskan kekuatan artefak doktrin yang mengerikan untuk melindungi Lord di Zen. Dia melompat dan mengeluarkan Godly Face Halbert of Trigos. Mengontrol kekuatan artefak ajaran, dia menyerang dengan tombak artefak ajaran yang mempesona. Tamparan. Kekuatan artefak ajaran mencapai lingkaran. Lingkaran itu tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, kekuatan artefak ajaran hancur. Kaca. Yang mulia di Zen merasa serangannya telah menghantam galaksi yang sangat dalam. Kekuatannya menghilang, atau diblokir secara paksa oleh lingkaran. Namun pada saat ini, Dewa berwajah tombak tiga iblis di tangannya tiba-tiba retak. Dari permata sampai ke bawah, hancur berkeping-keping. Engah. Kekuatan artefak dao tiba-tiba diserang balik oleh lingkaran. Sedikit riak saja sudah cukup untuk membalikkan Yang mulia ilahi di Zen. Tuan sektor ini memuntahkan darah di udara. Bai Ling mengabaikan Yang mulia di Zen dan memandangi ribuan kultifator yang tertegun di bawah. Mereka yang mengikuti keinginanku akan hidup. Bunuh. Dia menjentikkan jarinya. Lingkaran itu sepertinya berada di bawah kendali hukum. Tiba-tiba ia berguncang dan berputar ke dalam penindasan sang ahli. Ledakan. Ledakan. Kemanapun mereka pergi, para penggarap asal dari alam hutan, serta beberapa barang antik tua, menggunakan segala jenis pertahanan, kemampuan ilahi, dan harta sihir. Bagi mereka, harta magik itu seperti semangka. Tidak. Itu bahkan bukan semangka. Paling banyak, itu adalah telur. Lingkaran itu dengan mudah menjatuhkan para ahli seperti sederet telur. Membunuh lebih dari selusin tokoh terkemuka dalam sekejap. Jangan. Jangan bunuh aku. Aku mohon ampun. Aku mohon ampun. Lingkaran itu mengarah ke kelompok ahli lainnya. Tanpa diduga, baru sekarang para ahli ini mengetahui betapa kuatnya lingkaran itu. Mereka semua segera berlutut. Baru pada saat itulah yang mulia di zen menstabilkan tubuhnya. Kilintirk armor telah kehilangan kekuatan artefak dao dan dia berlumuran darah. Melihat para ahli di bawahnya menyerah untuk melawan, dia sangat marah. Membunuh mereka. Ada beberapa ahli yang menentang yang mulia di zen. Kami, kami tidak ingin mati. Kamu, kamu bukan tandingannya. Jika kamu melepaskan kami, kami akan mati untukmu. Namun masih ada beberapa orang yang segera melepaskan harta sakti dan seluruh kekuatannya. Mereka berubah menjadi sinar cahaya dan menyerbu ke arah lingkaran. Pada akhirnya, lingkaran itu hanya berkedip dengan cepat, dan para ahli itu langsung meratap dan menjerit seperti babi yang disembelih. Ada kabut darah di mana-mana. Siapa sangka? Seorang Rilem Lord, dan juga begitu banyak ahli sumber asal di alam hutan kita, bukanlah tandingan Su Fang dan yang lainnya. Untungnya, kami tidak mengikuti yang mulia di zen dan menyerang Su Fang. Kalau tidak, kami akan dibantai dan dojo kami mungkin akan hancur juga. Segala sesuatu yang terjadi pada yang mulia ilahi di zen dan para ahlinya dapat dilihat oleh ratusan ribu ahli di belakangnya. Mereka masih tidak percaya, tapi melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka harus percaya. Siapa yang tidak terkena dampak besar? Di zen yang mulia, jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun hanya karena kamu memiliki artefak Dao. Perhatikan bagaimana aku berurusan denganmu. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Bailing mengendalikan lingkaran itu dan berdiri di atasnya, terbang menuju yang mulia di zen. Berengsek! Siapa yang tahu? Yang mulia ilahi di zen mula-mula mengaktifkan cahaya ilahi artefak Dao, lalu tiba-tiba menembakkan Suang Guang. Cii! Sebuah kekuatan yang bukan milik dunia kecil melewati serangan artefak Dao. Ternyata itu adalah kekuatan besar dunia yang kokoh. Ledakan! Kekuatan ini datang secara tiba-tiba dan mengenai Bailing dan lingkarannya. Untungnya, lingkaran itu mengeluarkan aura tepat pada waktunya untuk melindungi Bailing. Kemudian, kekuatan artefak Dao juga mengenai dan menutupi Bailing, namun aura yang dikeluarkan oleh lingkaran tersebut tidak terpengaruh sama sekali. Suara mendesing! Melihat hal ini, yang mulia di zen berpikir bahwa kartu truf terakhirnya, kekuatan dari dunia besar, dapat membunuh Bailing. Siapa yang tahu Bailing baik-baik saja. Dia segera berbalik dan berlari menuju lapangan wutan secepat yang dia bisa. Suara mendesing! Dalam sekejap mata, bayangan aurora muncul di samping Yang Mulia Suci Kebenaran Bumi dan menghantam leher Yang Mulia Suci Kebenaran Bumi tanpa suara. Darah muncrat saat pedang siang berbintang memotong separuh leher Yang Mulia di zen. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia Rilem Lord yang memiliki artefak Dao, dia juga sangat kuat. Dia mampu menghentikan Steri Dailight Sword sebelum lehernya terpotong. Ini adalah pertama kalinya Sufang menghadapi situasi seperti ini sejak dia menggunakan pedang siang berbintang untuk membunuh orang. Tetapi, meski begitu, sebelum dia sempat memotong leher di zen Soverein dan memenggal kepalanya, dia masih kehilangan keseimbangan dan berlutut. Darah muncrat dari lukanya dan berceceran di mana-mana. Tidak, tidak, saya, Yang Mulia di zen, baru saja mencapai tujuan saya dan menjadi penguasa alam. Aku tidak bisa, aku tidak ingin mati seperti ini. Aku ingin benar-benar menyatu dengan lapangan wutan dan menjadi bagian dari dagingku. Tidak, Yang Mulia Ilahi di zen menjerit putus asa di sungai bintang yang sepi. Suaranya juga menyebar keseberang sungai bintang di sekitar lapangan wutan. Yang Mulia Ilahi di zen dan para ahli lainnya yang telah menyerah. Ratusan ribu ahli melayang di atas lapangan wutan. Dan para ahli dari lapangan wutan yang bertarung dengan Big Goblin dan para ahli lainnya. Tiba-tiba, pada saat ini, mereka semua gemetar. Udara dingin dan ketakutan membuat bulu kuduk mereka berdiri. Karena keputus asaan dari penguasa alam tertinggi juga membuat mereka merasakan keputus asaan yang tak ada habisnya. Sukses, Guru, saya tidak menyangka Sufang mampu membunuh tuan lapangan wutan secepat itu. Di seberang sungai bintang. Ribuan pesilat ahli di bidang kabut roh tentu saja mendengar rintihan tak berdaya dari Yang Mulia di zen. Yu Yingying memandang enam raja dengan penuh semangat. Enam penguasa berkata, di antara penguasa alam, Yang Mulia di zen hanyalah seorang ahli tingkat menengah. Tapi dia masih seorang penguasa alam. Tidak ada gunanya dia mati di tangan seorang kultifator yang hanya berkultifasi selama beberapa ratus tahun. Jika itu orang lain, mereka juga tidak akan mau. Itu sudah takdir. Setelah penguasa lapangan wutan terjatuh, giliran Yang Mulia di zen. Dia tidak sekuat mantan penguasa lapangan wutan. Penguasa lapangan wutan itu telah berkultifasi selama beberapa ratus ribu tahun. Ia tidak sekuat penguasa lapangan Zuotian, tetapi ia masih memiliki eksistensi yang sangat tinggi di antara para penguasa alam. Dan Yang Mulia Dewa di zen ini memang agak kurang beruntung. Dia baru saja tiba di lapangan wutan dan bertemu lawan seperti Su Fang. Guru juga merasa Su Fang menakutkan. Tentu saja. Lihatlah artefak Dao gadis kecil itu. Bahkan di bidang kabut roh kita, tidak ada kekuatan yang dapat mengatasinya. Dan Iblis Penyu yang menakutkan itu. Bahkan aku merasa sulit untuk menekannya. Menambahkan surga itu menentang Big Goblin dengan artefak Dao, keseluruhan kekuatan Su Fang telah mencapai tingkat dunia kecil. Enam penguasa kesuburan memuji Su Fang. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Yu Ying Ying sebelumnya. Pada saat ini, Sungai Bintang kembali tenang. Pertarungan di penghalang dunia lapangan Wu Tan juga terhenti. Goblin besar, serta para ahli di lapangan Wu Tan, semuanya memperhatikan Sungai Bintang di depan. Ratusan ribu pasukan budidaya lapangan Wu Tan juga terdiam. Adapun ribuan ahli di bawah yang mulia di Zen, apalagi Su Fang, Bai Ling saja sudah cukup untuk membunuh mereka semua dalam beberapa hari. Baru sekarang mereka menyadari bahwa gadis kecil di atas terlihat lemah, tetapi niat membunuhnya bahkan lebih mengerikan daripada niat Iblis. Di dalam Sungai Bintang, Su Fang berjalan menuju yang mulia ilahi di Zen. Jangan bersusah payah, jiwa Yuan dan kisejatimu sudah habis. Kamu tidak bisa memindahkan harta dharmaku. Di Zen Divine yang mulia saat ini sedang mencoba yang terbaik untuk memaksa pedang cahaya bintang keluar dari lehernya. Tapi dia tetap tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak bisa menggunakan artefak Dao, dan pedang cahaya bintang itu sendiri adalah harta karun yang tiada taranya. Su Fang, kamu mencuri apa yang menjadi milikku. Aku, yang mulia di Zen, tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Yang mulia ilahi di Zen mendengar suara itu dan berusaha mengangkat kepalanya untuk melihat Su Fang yang sedang menatapnya. Kapan dia menjadi satu-satunya di sungai bintang ini yang bisa meremehkan kultifator seperti itu? Jangan mengucapkan kata-kata tak berguna seperti itu. Yang mulia ilahi di Zen, aku harus membunuhmu. Hanya ada satu rilem lord di lapangan hutan, tapi itu bukan kamu. Hanya ada satu rilem lord di lapangan hutan. Itu aku, Su Fang. Su Fang. Uff. Sepertinya Yang mulia di Zen masih ingin berjuang. Dia tampak seperti ingin memakan Su Fang. Tapi di detik berikutnya, pedang siang berbintang yang telah memotong lehernya tiba-tiba mengeluarkan cahaya putih yang menyelaukan, memotong potongan daging terakhir dalam sekejap. Kepala di Zen Define yang mulia terbang bersama darah. Ia menoleh ke arah alam hutan dan berkata, penguasa alam hutan, penguasa suci di Zen, telah mati di tanganku. Menurut kesepakatan kita, hanya satu dari kita yang bisa bertahan. Untungnya, aku beruntung, dan akulah pemenangnya. Mulai sekarang, penguasa alam hutan bukan lagi penguasa suci di Zen, tapi aku, Su Fang. Baik kamu menerimanya atau tidak, mulai sekarang, jika ada yang mencoba menghentikanku memasuki alam hutan, mereka akan berakhir sama dengan penguasa suci di Zen. Jangan salahkan aku karena kejam. Membunuhmu jauh lebih mudah daripada membunuh penguasa suci di Zen. Menguasai. 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 Begitu kata-kata ini di ucapkan, galaksi menjadi semakin sunyi-senyap. Namun, Su Zen Hua, Qin Yuanhou, Raja Sage Guangzhou, Penatua Heizun, yang mulia monster pencapai langit, Raja Monster Berkepala Sembilan, Raja Monster Punggung Hitam, dan Raja Monster lainnya semuanya bersorak. 809. Sisanya hanya bisa diam. Aura Big Goblin melonjak, hampir menutupi seluruh domain wutan. Aura kura-kura abadi kemungkinan besar disebabkan oleh kemampuannya menghancurkan domain wutan dengan begitu cepat. Su Fang melemparkan kepala penguasa suci kebenaran bumi ke arah ratusan ribu penggarap, lalu menyedot mayat itu ke telapak tangannya. Dia kemudian muncul di atas bailing. Sambil memandang ke arah ribuan penggarap sumber asal, dia berkata dengan suara yang tak tertahankan, penguasamu sudah mati. Aku akan melawannya dengan adil. Hidup dan mati tergantung pada takdir. Sekarang, aku akan mendengarkanmu. Maukah kamu tunduk padaku, atau kamu akan terus setia pada orang mati itu? Kami, kami serahkan. Su Fang saat ini bahkan lebih agung daripada dunia di mata ribuan ahli sumber asal. Tubuhnya yang agung seolah mampu menaklukkan bima sakti. Ditambah fakta bahwa dia telah menunjukkan kekuatan di atas penguasa suci kebenaran bumi, itu seperti sebuah merek yang telah terpatri di hati mereka. Sekalipun mereka tidak mau, mereka hanya ingin tetap hidup. Su Fang tersenyum. Bagus kalau kamu menyerah. Selanjutnya, aku akan memberimu misi. Sudah waktunya bagimu untuk menunjukkan kesetiaanmu. Jika kinerjamu bagus, aku akan memberimu sumber daya apapun di domain wutan. Segera, Su Zhenhua, Li Haoji, tetua pertama Hei Zun, Qin Yuanhou, penguasa suci Guangzhou, dan hampir 10.000 ahli lainnya, serta goblin besar seperti kaisar Vermilion, naga bumi 9 segmen, dan penguasa iblis Tongtian terbang mendekat. Di depan semua orang, Su Fang memerintahkan, penguasa alam zona Beichen juga tewas dalam pertarungan memperebutkan gerbang Siansha. Misi saya adalah bekerja sama dengan para ahli kami dan menyerang zona Beichen. Kami memiliki beberapa item Dao, dan semua orang adalah ahlinya. Dengan Anda, setidaknya kami dapat mengepung zona Beichen. Bisakah Anda melakukannya? Iya. Ribuan pesilat ahli dari Earth Truth Secret Sovereign membungkuk dan menjawab. Su Fang menganggup ke arah Li Haoji dan berkata, Saudara Li, pimpin semua orang ke alam bintang utara terlebih dahulu. Karena kita akan bergerak, sebaiknya kita manfaatkan momentum ini dan kalahkan alam bintang utara juga. Saudara Fang, jangan khawatir. Bahkan jika kami tidak dapat menghancurkan zona Beichen, kami akan mampu menjebaknya. Kami akan menunggumu. Li Haoji adalah orang yang jujur. Memahami pikiran Su Fang, dia segera mengeluarkan auman harimau yang memekatkan telinga. Bersama dengan Su Zhen Hua dan para ahli lainnya, Big Goblin, dan ribuan ahli asal alam hutan, keduanya maju menuju zona Beichen dekat alam Kabut Roh. Suara mendesing. Bai Ling dan Su Fang muncul di puncak penghalang hutan Rilem dalam sekejap mata. Di hadapan lebih dari 200 ribu ahli, dia menyuruh mereka menunggu sementara dia melepaskan kekuatan ilahi artefak Dao dan menyedot kura-kura abadi ke dalam ruangnya. Kemudian, dia mulai melepaskan esensi alam hutan di tubuhnya, menyatu dengan jalan ilusi dan realitas. Penghalang alam hutan, yang memiliki banyak lubang di dalamnya, berdesir. Ternyata ada esensi halus yang mengalir menuju penghalang dari dalam dunia, serta galaksi luar. Bagaimana orang ini bisa menjadi seorang kultifator yang telah berkultifasi selama ratusan tahun? Apa maksudmu? Di depan banyak dari kita, dia secara terbuka memperbaiki penghalang dunia sendirian. Ini adalah pesan untuk kita. Kita tahu betapa kuatnya dia, dan dia menggunakan kekuatannya untuk mengintimidasi perwakilan alam hutan. Apa yang bisa kita lakukan? Su Fang hanyalah seorang junior. Aku tidak menyangka dia begitu kuat. Belum lagi guru suci kebenaran bumi saat ini, bahkan penguasa alam yang lama pun akan mati jika dia bertemu dengannya hari ini. Tidak hanya apakah dia kuat, tetapi Big Goblin dan para ahli di bawahnya semuanya memiliki artefak Dao. Jangan bergerak dulu, mari kita lihat apa yang dia inginkan. Jika terlalu berlebihan, tentu akan ada orang yang akan buru-buru menonjol. Di antara ratusan ribu ahli, beberapa di antaranya tidaklah sederhana. Kekuatan mereka juga tersembunyi. Jumlah orang mewakili jumlah ide yang mereka miliki. Dan niat Su Fang untuk secara terbuka memperbaiki penghalang dunia itu sederhana dan jelas. Mereka tidak bodoh. Bagaimana mungkin mereka tidak memahami maksud Su Fang? Selain itu, melihat para ahli yang mendekati zona Bechen, hal itu juga mengejutkan hati dan pikiran para ahli ini. Melihat situasinya, Su Fang akan segera menjadi penguasa dua dunia kecil. Di galaksi ini, bagaimana mungkin ada eksistensi yang bisa mengendalikan dua dunia kecil? Setelah menunggu beberapa saat, lebih dari 200 ribu petani tidak berani bergerak. Selama periode waktu ini, mereka menyaksikan dengan ngeri saat Su Fang mulai memperbaiki sendiri penghalang besar alam wutan dalam skala besar. Ternyata Su Fang memang menguasai kekuatan menakjubkan dunia wutan rilem. Penggunaannya atas kekuatan dunia telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Sungguh sulit dipercaya. Dalam waktu kurang dari sebulan, penghalang alam wutan telah diperbaiki. Su Fang berbalik lagi dan menggunakan kekuatan suci tertingginya, memimpin ratusan ribu ahli memasuki alam wutan. Wuss! Di dalam penghalang, sejumlah besar petani tiba-tiba bergegas keluar. Mereka semua adalah para penggarap alam asal, yang merupakan ahli dari para raksasa di bawah guru suci kebenaran bumi di masa lalu. Hanya puluhan ribu orang yang muncul dan dengan hormat menyambut Su Fang ke dunia galaksi. Setelah melewati penghalang dan tiba di langit, ada puluhan ribu orang yang menunggu. Mereka masih merupakan penggarap alam asal, tetapi kebanyakan dari mereka berada di alam kenaikan dan alam bencana. Hanya sejumlah kecil dari mereka yang berada di alam abadi terbang. Sisanya hanya menonton pertunjukan. Mereka datang dari berbagai wilayah dan penjuru alam wutan. Ada beberapa petani, dan cukup banyak. Ribuan orang mulai terbang dengan tergesa-gesa. Su Fang melihat sekeliling. Dia sudah lama memikirkan para kultifator ini. Dia melepaskan suara tertinggi iblis surgawi, murid dari sekte pedang terate hijau. Kembalilah dan beritahu nama master sekte pedang terate hijau Anda. Zimu Silu, Sebuah Perjanjian, Hu Lai, Kianyuan, Hu Lai, Lai Kiansu, Mo Si, Suansu Ying, Yong Ji Wei, Suansu, Chen, We Kamugumen. Menggunakan kekuatan ilahi roh primordial yang begitu menakutkan menyebabkan bukaan ilahi dari sekte pedang terate hijau terkejut. Mereka melarikan diri lebih cepat karena panik. Pemandangan ini dilihat oleh banyak kultifator. Beberapa mencibir, beberapa menertawakan sekte pedang terate hijau, dan banyak pembudidaya dikejutkan oleh kekuatan Su Fang lagi. Terutama ketika mereka melihat Su Fang dan Bai Ling, hanya dua orang, terbang di langit di antara para penggarap alam hutan yang tak terhitung jumlahnya. Dari momentum ini, terlihat bahwa mereka bertekad untuk mendapatkan alam hutan. Sekte pedang terate hijau. Ada ratusan ribu murid berkumpul di luar kuil ritus dao. Ada lebih dari 200 ribu orang, dan mereka semua adalah murid inti di alam bencana atau lebih tinggi. Mereka semua menggunakan formasi susunan. Zimu Silu, perjanjian dengan Hu Lai Kiansi, Yu Kiansi, Kaisar secara diam-diam membayar permintaan. Juga, kekuatan ilahi artefak dao terbangun dari kedalaman sekte pedang terate hijau. Ada ratusan ribu murid di luar dojo, dan ada ratusan ribu murid biasa di bawah alam bencana di dalam dojo. Mereka seperti manusia biasa, dan dalam situasi ini, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa disadari, banyak pembudidaya datang dari segala penjuru sekte pedang terate hijau. Terlalu banyak untuk dihitung. Arai di atas sekte pedang terate hijau mulai melonjak, dan momentumnya sangat kuat. Dapat dilihat bahwa kekuatan nomor satu di alam hutan memang layak mendapatkan reputasinya. Sekte pedang terate hijau, aku menyelamatkan kekuatanmu, dan kamu ingin melawan Su Fangku. Tiba-tiba, dua sosok perlahan turun dari langit. Itu adalah Su Fang dan Bai Ling. Melihat Su Fang, moral seluruh sekte pedang terate hijau hampir terbakar lagi. Su Fang tidak setuju, sekte pedang terate hijau memang kuat, tetapi mereka adalah musuhku. Apakah kamu tidak memahami permintaanku? Aku tidak akan membantai sektemu, aku hanya akan membubarkanmu. Kamu masih punya kesempatan untuk hidup, tetapi jika kamu melawanku, sekte ini tidak hanya akan dihancurkan, tetapi juga akan berubah menjadi segunung mayat. Aku, Su Fang, bukanlah iblis pembunuh. Karena aku ingin mengendalikan alam hutan, saya tidak bisa mentolerir keberadaan musuh. Sekte pedang terate hijau pasti akan binasa hari ini. Jika Anda bersih keras-keras kepala, bahkan jika darah mengalir ke sungai, saya akan terus membantai. Mungkinkah sekte pedang terate hijau ku takut padamu? Orang tua dalam formasi susunan yang membantu kemuliaan ilahi di Zen sebelumnya. Mendesis. Benarkah koin gunting, koin huan, dan koin baut? Benarkah koin geser, koin huan, dan koin baut? Apakah benar? Racun paneodymium klorida, jiyi. Keras kepala. Su Fang bersiap untuk membiarkan kura-kura abadi muncul lagi. Kali ini, dia akan membiarkannya memulai pembantaian. Bagi siapapun, bahkan seorang realm lord, sangatlah mudah untuk menghancurkan sekte pedang terate hijau. Su Fang juga sama. Tapi jika kura-kura abadi dilepaskan, itu akan menjadi permainan anak-anak. Itu tidak signifikan. Bai Ling tiba-tiba mengerutkan kening, Saudaraku, apakah kamu ingat apa yang dikatakan Sister Bai sebelum dia datang? Selama ini, kamulah yang melindungiku dan selalu bergegas di depanku. Hari ini, aku akan menonton pertunjukan Sister Bai. Su Fang bertanya dengan prihatin, bolehkah mengaktifkan cincin roh leher surgawi terus-menerus? Saya khawatir Anda menggunakan terlalu banyak kibawaan sebelumnya. Kamu masih belum tahu, setelah cincin roh leher surgawi diaktifkan dengan kekuatan kekacauan, itu dapat dengan mudah dilepaskan. Terlebih lagi, artefak dao ini tidak biasa. Selama ada kekuatan kekacauan, itu bisa jadi dilepaskan sesuka hati. Jangan khawatir, lihat bagaimana aku membunuh Sekte Pedang Teratai Hijau. Dengan itu, Bai Ling terbang menuju Sekte Pedang Teratai Hijau sendirian. Membunuh. Formasi di bawah tiba-tiba meledak. Di bawah aktifasi para ahli dari Sekte Pedang Teratai Hijau, gelombang pedangki benar-benar berubah menjadi lautan. Pedangki bersiul dan bersiul saat menembus udara, ingin membunuh Bai Ling dan Sufang. Kekuatan yang sangat menakutkan, ratusan ribu ahli menyatu dengan kekuatan Daofield. Kekuatan serangan ini sudah mencapai puncak dari tiga bencana alam. Bahkan Rilem Lord tidak akan bisa dengan mudah menolak langkah ini. Pergi. Bai Ling menjentikan jarinya, dan sebuah lingkaran muncul dari telapak tangannya. Cincin roh leher surgawi. Harta ajaib yang dimurnikan oleh Chaos Soverein King yang misterius. Boom-boom. Ketika lingkaran itu bertabrakan dengan lautan pedangki, itu memicu badai yang merusak, serta ledakan api. Mereka mengira lautan pedangki dapat menahan kekuatan suci artefak Dao. Namun di detik berikutnya, lingkaran itu hanya mengeluarkan aura yang bisa diabaikan. Seolah-olah ia telah memasuki dunia yang tak terhentikan. Dari tengah lautan pedangki, ledakan meledak, dan lingkaran itu terus menyerang formasi. Saya tidak menyangka Sister Bai akan mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Ketika dia dibelenggu oleh cincin roh umum surgawi, tapi surga mempermainkannya. Di atas, Su Fang melihat pemandangan ini dan langsung kehilangan banyak auranya. Di antara artefak Dao saat ini, yang paling kuat adalah gerbang siansa, diikuti oleh pedang petir Yun Xiao. Kekuatan cincin roh umum surgawi saat ini dianggap sebagai artefak Dao terkuat ketiga di dunia kecil ini. Us, gelombang. Melihat cincin roh umum surgawi hendak menyerang formasi, semua ahli dari sekte pedang trate hijau menggunakan formasi tersebut sebagai serangan, memadatkan pedang raksasa dan terus-menerus menebas di sekitar ring. Binatang penjaga. Sekte pedang trate hijau mengeluarkan metode baru. Dari bawah lapangan Dao terdengar suara gemuruh. Penghalang lapangan Dao mulai hancur, dan sebuah pintu terangkat. Sebenarnya ada tiga monster raksasa di dalam pintu. Salah satunya adalah makhluk roh, dan dua lainnya adalah goblin besar yang menakutkan. Aum mengaum gelombang. Ketiga monster raksasa itu bergegas keluar dari pintu dan dengan keras meraung ke langit. Di bawah kendali segel sekte pedang trate hijau, mereka meraung dan menyerang Bailing. Su Fang dengan rakus menyampaikan, Saudari Bai, jangan bunuh mereka. Saya ingin mereka menjadi komandan kecil saya. Kekuatan ketiga goblin besar ini dekat dengan yang mulia penusuk langit, goblin Wuling, dan goblin berkepala sembilan raja. Kekuatan mereka mirip dengan raja goblin Brute Force dan goblin angin ungu. Baiklah, tapi sekte pedang trate hijau ini benar-benar mempunyai beberapa trik. Tiga binatang penjaga digabungkan dengan kekuatan Medan Dao, kekuatan mereka secara keseluruhan mendekati kekuatan penguasa sektor. Bailing terkikik dan menjentikkan jarinya lagi, lihat aku mematahkan kaki anjingnya. Mereka menggonggong di mana-mana dan mengganggu tidurku. Setelah kehilangan kakinya, akanku lihat bagaimana kalian akan menangis kesakitan. 810. Meski begitu, ketiga binatang penjaga itu luar biasa kuat. Kekuatan mereka sudah berada di level Brute Force Demon King. Hal yang paling kuat tentang mereka adalah mereka telah ditekan di dojo oleh sekte pedang trate hijau sepanjang tahun. Sama seperti raja bulu hijau saat itu. Raja bulu hijau hanya ditekan, dan kemudian pecahan roda cerah kaisar manusia disegel di tubuhnya. Dia tidak benar-benar dimurnikan oleh sekte penyegel surgawi dan tunduk kepada mereka. Tiga monster yang keluar dari sekte pedang trate hijau tidak hanya ditekan, tetapi juga diserahkan ke sekte pedang trate hijau dan digabungkan dengan kekuatan dojo. Dengan cara ini, mereka tidak hanya dapat menggunakan kekuatan mereka sendiri, tetapi mereka juga dapat menyerap kekuatan seluruh sekte pedang trate hijau dan mengubahnya menjadi serangan. Sufang merasakan niat membunuh dari ketiga raksasa itu melonjak ke langit. Mereka meninggalkan dojo sekte pedang trate hijau, tetapi mereka menyerap kekuatan dojo dan ratusan ribu murid. Ketiga raksasa itu lebih sulit untuk dihadapi daripada serangan ratusan ribu ahli. Bai Ling mengendalikan cincin roh leher surgawi, dan saat ketiga raksasa itu meraung dengan marah, cincin itu melewati udara dan berputar dengan cepat. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketiga binatang penjaga menggunakan bentuk iblis mereka. Ketika mereka melihat cincin itu, mereka membuka mulut mereka dan menyemburkan api iblis menyelaukan yang berisi kehendak pedang takasat mata dari sekte pedang trate hijau. Tampaknya ketiga monster ini juga mengembangkan teknik sekte pedang trate hijau sambil ditekan. Mendesis. Lingkaran itu diblokir oleh tiga api iblis, tetapi lingkaran itu hanya melepaskan lebih banyak aurannya dan membuat lubang di tiga api iblis. Lingkaran itu sepertinya telah memasuki tempat di mana tidak ada yang bisa menghentikannya. Dengan kecepatan absolut dari iblis besar, ia menghantam pahas salah satu binatang roh dengan keras saat murid roh biling berubah. Makhluk roh itu tingginya lebih dari 200 kaki, tetapi ia terkena cincin roh leher surgawi yang lebih kecil dari sutranya. Ia langsung kehilangan pusat gravitasinya di udara dan berjungkir balik. Kemudian dengan keras, darah berceceran dari pahanya, dan seluruh kakinya hampir hilang. Segera setelah makhluk roh itu jatuh, cincin roh leher surgawi berputar ke samping. Di udara, cincin itu berputar dan berdengung. Melihat rekan mereka jatuh, kedua goblin besar dengan marah mengeluarkan dua harta ajaib, karena api iblis tidak dapat menghentikan cincin itu, kedua goblin besar mengeluarkan goblin besar dan palu godam. Tampaknya palu godam itu seberat gunung. Aum! Aum! Kedua big goblin mengangkat kepala dan berteriak sambil gemetar. Untuk sesaat, kekuatan formasi dan dojo sekte pedang terate hijau melonjak menuju jimat di tangan mereka. Kemudian, dengan kekuatan dojo sekte pedang terate hijau dan aura artefak Dharma tingkat kerajaan goblin besar, aura artefak Dharma tingkat kerajaan goblin besar mengguncang ruang di sekitarnya, menciptakan lubang hitam dan retakan. Kekuatan yang sangat menakutkan. Dentang-dentang. Dengan cepat dan keras, kedua harta ajaib itu hancur atau diretas di cincin roh leher surgawi. Tabrakan tiga harta ajaib menimbulkan percikan api yang berkobar. Retak-retak. Banyak murid sekte pedang terate hijau yang menyaksikan pertempuran ini tidak dapat membuka mata mereka. Detik berikutnya, mereka semua mendengar suara harta karun ajaib pecah. Ketika dia melihat lagi, percikan api telah menghilang. Kedua artefak transcendent tidak mampu menghentikan cincin roh leher surgawi. Saat cincin itu terbang, kedua artefak transcendent itu benar-benar hancur. Kemudian, dengan kecepatan kilat, dia memukul kedua lengan dan paha Big Goblin, menyebabkan kedua Big Goblin itu jungkir balik di udara seperti makhluk roh. Sekte pedang terate hijau telah berdiri selama ratusan ribu tahun, fondasinya sungguh menakutkan. Kekuatan ketiga binatang penjaga, dikombinasikan dengan kekuatan dojo, sebanding dengan penguasa sektor. Untuk bisa melakukan ini pada Big Goblin memang tidak mudah. Terlihat bahwa fondasi sekte pedang terate hijau selama ratusan ribu tahun bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang awam. Untuk bisa menjadi kekuatan nomor satu di lapangan wutan, tentu saja tidak bisa dibenarkan jika mereka tidak memiliki dasar seperti itu. Tapi lalu bagaimana jika mereka begitu kuat, bertemu Su Fang sama dengan bertemu mereka. Musuh Bebu Yutan. Segala sesuatu memiliki kelemahannya. Para ahli dari berbagai wilayah di lapangan wutan yang berkumpul di udara secara alami menyaksikan segala sesuatunya terjadi sejak awal. Mereka tidak hanya melihat kekuatan dari kekuatan nomor satu, tetapi mereka juga melihat fondasi lapangan wutan. Mereka juga melihat Su Fang yang tak terhentikan, mula-mula membunuh di Zen Lord, kemudian membunuh jalannya ke lapangan wutan, dan sekarang menghancurkan sekte pedang terate hijau. Seperti yang mereka duga, di Zen Lord, seorang penguasa sektor, dengan begitu banyak penggarap sumber-sumber, tidak mampu menghentikan Su Fang. Bagaimana sekte pedang terate hijau bisa melakukannya? Ketiga Big Goblin langsung kehilangan kemampuan bertarungnya. Saudaraku, lihatlah, he he, penguasa surga dari kekacauan tidak bisa dianggap enteng, dia mungkin adalah dewa tertinggi di dunia yang besar. Pada saat ini, Bailing menjentikan jarinya lagi, dan cincin roh leher surgawi kembali menyerang ratusan ribu ahli lapangan wutan. Satu harta ajaib sudah cukup untuk menghancurkan sekte pedang terate hijau, membunuh kekuatan besar tanpa kekuatan untuk melawan. Harta ajaib macam apa itu? Bailing tersenyum dan berkata, mari kita lihat trik apalagi yang dimiliki sekte pedang terate hijau, ketiga goblin besar ini bukanlah ancaman bagi kita untuk saat ini. Hati-hati, Su Fang mengangguk. Ledakan. Tanpa perlawanan dari tiga Big Goblin, cincin roh leher surgawi akhirnya mencapai formasi di atas ratusan ribu murid. Hanya dengan satu pukulan, penghalang formasi itu seperti bangunan tertinggi, langsung hancur di area yang luas. Sepertinya bangunan itu akan runtuh. Artefak ilahi perlindungan sekte tertinggi. Di antara mereka, selusin barang antik tua tiba-tiba membentuk sebuah pintu di tengahnya. Di dalam pintu, cahaya surgawi muncul. Artefak Dao Di dalam cahaya surgawi ada pedang spiritual yang panjangnya sekitar satu kaki, berwarna hijau merah, dengan beberapa permata seperti bintang bersinar di atasnya. Itu adalah artefak dao legendaris dari sekte pedang terate hijau, pedang ilahi hijau. Ya, itu pedang ilahi hijau. Karena sekte pedang terate hijau memiliki artefak dao ini, generasi master sekte dan ahli telah menggabungkannya dengan asal dojo. Artefak dao ini mungkin telah bergabung dengan asal usul pedang terate hijau sekte ke tingkat yang tidak terbayangkan. Ini sangat kuat, mungkin hampir sama dengan kilintirk armor of Earthruth Secret Sovereign. Ini berbeda, berbeda, kilintirk armor adalah artefak dao pertahanan, dan pedang ilahi hijau ini adalah artefak dao ofensif tertinggi. Selain puluhan tahun budidaya dan penggabungan dengan asal dojo, ia memiliki keunggulan ofensif. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan kilintirk armor. Sulit untuk melihat hasilnya sekarang, kedua belah pihak memiliki artefak dao, dan sekte pedang terate hijau memiliki dasar yang sangat mengejutkan, sehingga Su Fang mungkin tidak akan mampu menghancurkan sekte pedang terate hijau. Belum tentu. Saat pedang spiritual artefak dao naik ke udara dari formasi, pedang ki naik seperti matahari ilahi, banyak pembudidaya di sekitarnya berseru. Mereka tertarik dengan artefak dao ini. Ahli manapun dapat melihat bahwa pedang ilahi hijau telah menyatu dengan asal muasal dojo sekte pedang terate hijau hingga tingkat yang menakjubkan di bawah pengaruh dojo tersebut. Dalam beberapa hal, itu sebanding dengan pembangkit tenaga listrik individu yang bergabung dengan artefak dao. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, mereka tidak dapat sepenuhnya bergabung dengan artefak dao, tetapi sebuah vaksi dapat mengumpulkan kekuatan murid yang tak terhitung jumlahnya untuk bergabung dengan artefak dao dan melepaskan kekuatan terbesarnya. Ini akan menjadi menarik. Tanpa diduga, saat murid-murid sekte pedang terate hijau yang tak terhitung jumlahnya melihat harapan, Bai Ling berteriak dengan dingin, haha, di hadapanku, sekte pedang terate hijau baru saja melakukan perjuangan terakhir. Di sisi lain, Su Fang tiba-tiba berkata, cobalah untuk tidak menghancurkan pedang ilahi hijau. Sebelumnya, ketika aku memperoleh kilintir kearmor dari yang mulia kebenaran bumi dan pedang ilahi hijau, aku bisa membiarkan dua ahli lagi dengan artefak dao di sampingku. He he, aku tahu. Bai Ling menjentikan jarinya lagi. Cincin roh leher surgawi yang hendak mengenai formasi tiba-tiba melambat. Pada saat ini, kekuatan dari para ahli sekte pedang terate hijau yang tak terhitung jumlahnya dan dojo di belakang mereka semuanya berubah menjadi suan guang dan cahaya spiritual yang melonjak menjadi pedang ilahi hijau. Setelah terdengar suara, pedang ilahi hijau membawa pedang ki yang sangat tajam. Awalnya panjangnya hanya satu kaki, tapi sekarang panjangnya lebih dari 30 kaki. Selain itu, ia dikelilingi oleh pedang kita berbentuk yang panjangnya lebih dari 3000 kaki. Itu membentuk serangan mengerikan yang merupakan kombinasi dari pedang abadi dan kekuatan pedang. Artefak dao dan kekuatan pedang menyebabkan langit bergetar. Hah, gelombang. Cincin roh leher surgawi tiba-tiba bergerak seperti capung yang meluncur di permukaan air. Itu akan menyerang kekuatan pedang. Namun pedang ilahi hijau tampaknya juga memiliki roh primordial. Kekuatan pedang di sekitarnya membentuk pancaran kekuatan pedang yang menebas cincin roh leher surgawi. Ledakan. Swat force menghantam ring dengan akurat. Namun cincin itu tidak terpengaruh sama sekali. Kekuatan pedang hancur dengan sendirinya. Us, gelombang. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan pedang Artefak dao akan hancur dengan mudah. Sebelum para penggarap yang tak terhitung jumlahnya dapat bereaksi, kalung surgawi tiba-tiba menunjuk ke arah pedang abadi cahaya hijau dengan kecepatan kilat dan tiba-tiba berubah menjadi lingkaran yang terdistorsi. Berdengung, berdengung, berdengung. Pedang ilahi hijau dengan cepat melawan. Kekuatan pedang meledak lagi. Ada banyak pola pedang kekuatan pedang di pedang itu. Namun, cincin roh leher surgawi tiba-tiba menyelimuti pedang abadi cahaya hijau, seolah-olah itu adalah cincin yang dikenakan pada pedang. Dalam sekejap mata, cahaya pedang dan kipedang dari pedang ilahi hijau menghilang. Panjangnya menyusut dari 30 kaki menjadi 30 kaki. Itu melayang di udara dengan tenang seperti harta karun dharma pada umumnya. Bailing tiba-tiba mengeluarkan segel dharma di udara. Ambil. Cincin roh leher surgawi yang menjerat pedang ilahi hijau tiba-tiba mengeluarkan cahaya gelap. Di bawah tatapan kaget banyak kultifator, itu sudah hilang. Pedang roh artefak dao yang bermartabat telah benar-benar menghilang. Bagaimana bisa hilang? Semua penggarap di alam surgawi terbang telah menyaksikan artefak dao diambil paksa oleh artefak dao lainnya. Sekte pedang teratai hijau, kamu sudah selesai. Aray, Bailing menjentikan jarinya lagi. Cincin roh leher surgawi berputar dengan cepat dan menabrak penghalang susunan di atas ratusan ribu murid. Mereka sudah selesai. Murid sekte pedang teratai hijau yang tak terhitung jumlahnya merasa tidak berdaya dan putus asa ketika mereka melihat artefak dao dibawa pergi. Mereka sangat takut pada cincin roh leher surgawi. Kemudian, seperti yang mereka duga, cincin roh leher surgawi menghantam barisan. Kali ini, susunan yang dibentuk oleh ratusan ribu murid benar-benar runtuh. Bangunan itu runtuh. Sejumlah besar murid di sekitarnya terbunuh akibat dampak runtuhnya susunan tersebut. Cincin roh leher surgawi akan membunuh banyak murid. Energi asal, kolam pedang teratai emas, langit pedang ilahi. Siapa yang tahu? Para penggarap kuat dan barang antik tua di tengah masih membentuk segel tangan. Mereka juga memerintahkan murid lainnya untuk membentuk segel tangan. Origin Energy melonjak keluar dari dojo di belakang mereka dan membentuk sebuah pintu di atas mereka. Pintu pedang ki. Pintu itu menyerap ki sejati dari murid-murid yang tak terhitung jumlahnya dan spirit ki yang agum dari dojo. Kemudian, sekuntum bunga emas muncul dan mekar. Kolam pedang teratai emas. Kekuatan ilahi yang paling kuat dari sekte pedang teratai hijau. Saya mendengar bahwa banyak ahli dari sekte pedang teratai hijau menanamnya di bawah dojo untuk melindungi sekte tersebut. Ada banyak seruan lagi. Sufangda menunduk dengan kemampuannya yang sempurna. Energi asal dojo sekte pedang teratai hijau diserap oleh kolam pedang teratai emas serta kekuatan ki dan dharma sejati dari murid-murid yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah serangan susunan namun juga merupakan kekuatan ilahi tertinggi dari susunan tersebut. Itu adalah kekuatan yang dibentuk oleh seluruh kekuatan dojo. Bahkan artefak dao tidak bisa menghentikanku. Kekuatan kecil ini bukanlah apa-apa. Bai Ling tersenyum dingin dan mengendalikan cincin roh leher surgawi untuk terbang menuju kolam pedang teratai emas. Pintunya menghilang dan sebagai gantinya ada kolam pedang besar yang tampak seperti bunga teratai yang dibentuk oleh untayan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya. Setiap helai pedang ki sangat tajam dan merusak. Saat ia naik, tingginya tumbuh dari seratus kaki menjadi seratus ribu kaki. Terima kasih telah menonton!